event, moment, dan objek foto telah memperkaya pengetahuan ribuan pasang mata akan lingkungan dan wajah alam Indonesia. Kegiatan sehari-hari adalah memotret dan menulis, selain menyiapkan buku tentang wisata Indonesia yang ingin segera diterbitkan. Penyedia stok foto untuk berbagai media dan perusahaan, serta pengisi konten pada website www.rayani.net, www.triprayani.net, dan www.galeribogor.net. Ini dikenal sebagai travel photographer dan writer. Suka jalan-jalan sambil menulis ya. Kemudian ada beberapa prestasi juara, yaitu juara Garuda Indonesia International, foto contes sebagai the best people. Juara dua, Lingga, foto contes. Juara dua, Sabang, foto contes. Juara satu, Lomba Foto, Takabone Rate, Takabone Rate festival. Ini banyak kali nih ada hampir. Iya kita pause aja itu bang. Aduh, banyak kali nih prestasi juaranya ini. Juara satu, dua, dan tiga semua nih. Kita pause aja itu. Oke, jadi kita pause aja beberapa nih baru. Juga dikenal sebagai juri di berbagai Lomba Foto Nasional ya. Tantaranya Lomba Foto Bulan Degantara Indonesia Bandung, Festival Tumpe, Wisata Solok, Festival Biak, Wiki Cinta Alam oleh Wikimedia dan lain-lain ya. Baru kontributor foto dan artikel perjalanan berbagai media yaitu ada Garuda Implied Magazine, Sri Jaya, Calstar, Transnusa, lalu majalah CIP ya, foto-video, Express Air in Flight Magazine, Transnusa, baru majalah Travel Expose, majalah Matrip, majalah Destination dan beberapa majalah perbankan. Oke, saya pikir kira-kira itu pengalaman atau biaya singkatnya ada mungkin perlu diketahui juga ini alat yang dimiliki mana tahu kan apa rahasianya ya, motretnya pakai apa. Alatnya mungkin belum upgrade itu. Ya ini saya lihat ada DSLR Nikon D600, Nikon D90, emang nggak tahu ini apakah udah mesti ada dipegang, Fuji X-T1 ya. ini temennya Pak Petrus berarti ada Fuji-nya ini. Kalau Nikon ya temennya saya juga. Gitu ya. Ini berbagai lesa Nikon dan Fuji dan berbagai perlatan lainnya. itu kira-kira riwayat singkat dengan Mbak Rian ini ya. Mungkin mempersingkat waktu saya serahkan kepada Mbak untuk melanjutkan sharing atau presentasinya. Silahkan Mbak. Oke, makasih Bang Joni. Terima kasih buat teman-teman semua. Ini nanti boleh mungkin ada kalau ada pertanyaan bisa langsung sampaikan aja. Nanti misalnya Bang Joni atau Bang Petrus yang mencatat mungkin apa pertanyaannya. Karena ini nggak tahu ini mungkin mau dibuat berapa sesi gitu kan. Karena lumayan panjang. Kalau diceritakan juga lumayan panjang. Nggak tahu waktunya cukup apakah untuk 2 jam ini. Tapi saya coba untuk sedikit. Kita sore ini berjalan-jalan ke Iran ya. Buat teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mulai ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang bergabung. Bisa diterima videonya dengan baik? Ya, masih gambar ini. Oke, oke. Slide bisa diterima ya. Oke, ini saya sedikit akan memberi gambaran. Bagaimana sih kita menuju ke Iran gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan apakah Iran itu aman? Apakah Iran itu aman buat kita kunjungi? Bagaimana orang-orang yang di sana? Mungkin ini saya jelaskan di sini bahwa itu semua akan berubah ya. Kita hilang semua kekhawatiran kita pada saat kita mengunjungi Iran ini. Jadi mungkin pemberitaan di luar tentang Iran itu yang perang, kemudian bom nuklir dan lain-lain itu akan hilang seketika pada saat kita menginjakan Iran ini. Nah, kalau misalnya nih kita mau naik pesawat nih dari Jakarta misalnya ya. Kita bisa dari Jakarta bisa menuju melalui Oman, bisa melalui Dubai, bisa melalui... Biasanya dari Jakarta ada yang langsung ke Dubai, ada Jakarta langsung ke Oman, ada. Atau dari Malaysia kita terbang dulu ke Malaysia baru ke Dubai, baru kemudian ke Iran. Pesawatnya bisa macam-macam. Kalau dulu ada Air Asia, jadi lumayan murah Air Asia itu sangat membantu. Tapi sejak tanggal 23 atau 25 April 2018, Air Asia tidak mengadakan penerbangan lagi ke Iran. Jadi sekarang tiketnya lumayan juga sih gitu kan. Terakhir kemarin saya naik Emirates itu sekitar 11 atau 12 juta itu mulai start dari Malaysia. Dari Malaysia, transit Dubai baru kemudian ke Teheran. Nah, kemudian ini posisinya saya jelaskan di sini supaya teman-teman buka peta biar punya gambaran Iran itu letaknya ada di mana. Jadi Iran itu di antara negara-negara ini ya. Antara Iraq dengan Afghanistan ya? Iya, betul. Jadi kenapa perlunya kita membuka peta biar punya gambaran yang jelas gitu. Kita akan jauh berjalan-jalan hari ini. Oke. Nah, ini Asbikir itu sebenarnya adalah selamat sore artinya ya. Karena kita ini sore-sore saya ringabuburit ya. Jadi saya kasih judul selamat sore untuk Iran. Nah, kemudian di sini ada semboyannya. Ini akan saya tunjukkan sedikit. Oke, ini semboyannya itu adalah ini ya. Iran itu kemerdekaan, kebebasan, dan Republik Islam. Misalnya ada teman-teman yang bertanya, apakah yang non-muslim bisa ke Iran? Saya katakan bisa. Jadi yang non-muslim tetap bisa menginjakan kaki di Iran. Santai aja, nggak akan diapapain gitu kan. Mungkin itu ada kekhawatiran-kekhawatiran itu yang muncul pertanyaannya ke saya. Kemudian mereka merdeka tahun 1979. Kemudian agamanya mereka mengakui empat agama. Agama Islam, Kristen, Yahudi, dan Joroatrianisme. Nah, kemudian ini mata uangnya Rial. Kemudian kalau ditanya Rial itu berapa sih samaannya dengan Indonesia? Kira-kira satu dolar itu sekitar 50 ribu Rial. Kalau di Indonesia ini itu sekitar 0,6 atau 0,6. Tapi hitungannya satu dolar itu sekitar 50 ribu Rial. Jadi mata uangnya termasuk besar. Jadi kita megang uang juta-jutaan Rial itu rasanya kalau di Indonesia ini banyak banget gitu kan. Boleh makan aja sekali makan misalnya 250 ribu Rial gitu kan. Padahal itu sebenarnya sepadan dengan sekitar 60 ribuan gitu. Jadi begitu kita tukar uang 100 atau 200 dolar itu kita udah dapat berjuta-juta Rial. Nah, ini presidennya. Kita perlu tahu supaya pada saat kita kesana kita nggak blank-blank banget. Ya, kemudian. Nah, ini buat teman-teman yang belum pengen lihat-lihat perjalanan saya di Iran videonya ataupun foto-foto di Instagram itu bisa lihat semua akun saya dengan menggunakan Rayanim. Jadi mau YouTube, mau Instagram, mau Twitter itu pakai akun Rayanim. Ini websitenya. Kalau yang Rayanim.net itu khusus untuk foto, tapi kalau trip Rayanim.net itu blog saya. Jadi tulisan-tulisan saya yang udah terbit di majalah ataupun tulisan-tulisan saya sesuai dengan assignment. Nah, ini adalah saya di sini ada berfoto dengan chador. Jadi kalau di Iran itu, chador itu bukan chador yang menutupi wajah. Yang kita tahu sebagai chador, mungkin chadar gitu ya. Tapi chador itu di Iran itu adalah kain hitam. Kain hitam seperti ini yang menutupi badan perempuan ataupun wanita. Jadi bagi orang Iran, mereka di dalam bisa pakai baju warna-warni, bisa pakai jeans, bisa pakai kaos, segala macam. Tapi pada saat mereka keluar, mereka harus menggunakan chador ini, penutup badan. Nah, seperti itu. Terus apakah pendatang harus menggunakan gini juga? Enggak. Jadi kalau misalnya kita turis atau pendatang itu tidak harus menggunakan seperti ini. Dan udah banyak juga sih yang tidak pakai chador gitu kan. Tapi yang wajib adalah memakai selendang. Jadi mau bukan muslim ataupun ini harus menggunakan selendang. Mungkin model Benajir Butoh itu ya, pokoknya ada selendang aja di atas kepala gitu. Nah itu wajib bagi perempuan. Semua perempuan wajib menggunakan selendang gitu. Jadi pramugari juga pada saat landing di Teheran itu pramugarinya juga semua menggunakan selendang. Itu udah peraturan pemerintahnya. Nah ini kebetulan ada chador, saya pinjem sih. Karena penasaran pakai chador itu seperti apa gitu. Oke. Nah kemudian, Nah ini provinsi di Iran ini ada 30 provinsi. Kalau Indonesia kan punya 34 provinsi ya. Mereka itu punya 30 provinsi. Nah 30 provinsi yang udah saya kunjungin adalah 5 ini. Nah jadi kalau misalnya teman-teman, Iran itu lebih luas daripada Indonesia kalau disatuin semua. Indonesia kan punya berapa puluh ribu, 17 ribu pulau ya. Atau berapa lebih saya maaf lupa. Nah itu kalau misalnya disatukan daratannya itu masih luas Iran dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya mau menyelesaikan 30 provinsi Iran ini ya lumayan gitu kan. Ini aja saya baru 5 provinsi ini dan itu juga belum semuanya gitu kan. Nah ini nanti kita akan jelaskan. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat ada apa aja sih disana gitu ya. Nah ini provinsi. Ini 30 provinsinya ini semua nih. Ya ini 30 provinsi semuanya. Ini yang saya kunjungin itu adalah 5 provinsi yaitu Teheran itu adalah ibu kotanya. Kemudian kota-kota terbesar lain adalah Esfahan, ada Yats, ada Fars, Cahar Mahal, Bahtiari ini. Oke. Nah ini sebelum kita kesana nih teman-teman mungkin ada tanya ngurus visanya bagaimana gitu kan. Nah ini kalau dulu ini visa kalau dulu kita harus urus semua di mana di kedutaan. Kedutaan Iran di Jakarta. Apakah visa on arrival bisa? Bisa gitu kan. Tapi lumayan mahal, harganya bisa 3 kali atau 4 kali lipat dari kita ngurus di Jakarta gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya mungkin yang tidak punya waktu untuk ngurus ke Jakarta mungkin ya pilihannya adalah visa on arrival. Tapi kalau misalnya nih teman-teman mau ikut ke saya tentu semuanya udah saya urusin gitu. Teman-teman tidak harus ke Jakarta ngurusin itu. Jadi semua itu saya urusin di kedutaan sampai beres hanya saya perlu berkas kemudian paspor asli dan lain-lain. Kemudian itu akan saya uruskan di kedutaan. Lebih saya sarankan untuk diurus di kedutaan karena kalau di visa on arrival itu satu, kita belum tentu juga kita bisa approval masuk. Kan sayang kalau misalnya kita udah siap semua hotel, kendaraan, dan lain-lain, kita udah sampai ke Teheran, kita nggak approve masuk Iran. Kemudian lebih mahal dan kemudian lagi waktu untuk mengurusnya juga lumayan lama. Paling lama, paling bisa sampai tiga jaman gitu lah. Nah itu tentu kan buang waktu gitu ya. Buang waktu untuk hanya sekedar murus visa on arrival itu. Seperti itu. Nah ini kalau dulu tidak ada e-visa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman mungkin, ini saya kasih contoh. Visa yang pertama ini. Ini visa sebelum 2019, seperti ini yang kanan. Kita harus urus di kedutaan, visanya ada tempelan di paspor kita. Nah, mulai 2019 menggunakan e-visa, elektronik visa. Jadi elektronik visa itu dia tidak nempel di paspor kita. Jadi kita hanya bawa fotocopy paspor aja, eh fotocopy dari, fotocopy print-printan dari e-visa ini yang kita selitkan ke paspor. Jadi mungkin kan ada kekhawatiran mungkin teman-teman katanya kalau nempel visa Iran di paspor akan sulit masuk US, akan sulit masuk negara mana, negara mana. Nah sekarang, jadi di paspor kita sudah tidak ada tempelan, tidak ada jejak lagi kalau misalnya kita sudah masuk ke Iran. Itu sebenarnya itu pun juga tidak valid sekali bahwa itu tidak bisa masuk. Karena ada juga teman-teman saya yang ada nempel visa Iran ini di paspornya, dia bebas juga masuk ke US. Nah, cuman sekarang, sejak 2019 setahu saya, itu sudah e-visa. Jadi kita urus di, ini tadi, ini website-nya. Tapi tetap, jadi dia tidak murni e-visa bisa kita lakukan semua by internet. Jadi semuanya itu tetap dilakukan ke kedutaan lagi. Jadi kita hanya isi form, dan form itu kita bawa lagi ke kedutaan untuk keabsahannya. Seperti itu. Jadi ya lumayan ribet sih gitu. Nah seperti itu ya. Untuk masalah visa mungkin teman-teman sudah sedikit ada gambaran ya. Ada pertanyaan masalah visa? Oh iya, masalah visa untuk perempuan, ya itu tadi. Kalau tidak pakai jilbab, pas fotonya harus pakai selendang. Jadi semua wanita yang tidak pakai jilbab, tapi untuk masuk visa ke Iran, fotonya harus pakai selendang. Tidak harus jilbab, selendang saja dilingkarkan, ditempel di atas kepala. Iya, di kepala. Nah itu juga, kalau misalnya bagi perempuan itu tidak harus pakai jilbab, tapi dia harus pakai selendang. Dan selendangnya tidak boleh jatuh selama di sana. Jadi kalau selendangnya jatuh, itu nanti ditegur. Semacam penutup kepala lah ya. Iya, penutup kepala. Jadi scarf atau apa, tapi itu harus nempel di kepala. Tidak boleh jatuh. Kalau jatuh itu ya biasa ditegur. Gak dimarahin sih, cuman ditegur aja. Dia disuruh benerin, disuruh benerin begitu. Seperti itu. Oke, untuk mas... Ada pertanyaan masalah visa dan lain-lain. Pengurusan visa biasanya approve sekitar 3-4 hari ya. Nah dari kedutaan nanti akan hubungin kita bahwa visa kita sudah approve. Seperti itu. Tapi untuk... Biasanya ada pertanyaan kalau yang professing misalnya kadang-kadang wartawan ataupun dokter segala macam yang itu ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Karena mereka khawatirnya itu apakah ada seminar, apakah ada liputan gitu. Jadi biasanya mungkin kita semuanya buatnya adalah holiday gitu. Oke, kita masuk ke Teheran ya. Ada pertanyaan seputar penerbangan, seputar visa? Jadi sebenarnya pengurusan visanya juga gak susah kok. Kayaknya belum ada pertanyaan ini. Oke. Kalau ada yang tanya langsung di chat ya masuk. Oke. Ini sekarang kita nyampe ini di Teheran ya. Jadi semua penerbangan masuk ke Iran itu adalah melalui Teheran. Ya. Jadi penerbangan internasional semuanya landing di Teheran. Ibaratnya Teheran ini adalah Jakartanya gitu. Melalui Jakarta kemudian masuk Teheran. Nah di Teheran ini kita kemana aja. Ini adalah tempat-tempat yang biasa dikunjungin di Teheran. Ada jembatan tabiat ini bagus banget gitu kan. Dia cukup besar. Jadi ini posisi pada saat malam dia berwarna-warni. Oh iya orang Iran ini sangat, di Iran ini sangat, apa ya. Listrik itu sangat ini ya. Sangat foyah-foyah gitu ya. Jadi dimana-mana listrik lampu itu dimana-mana. Bukit aja yang bukit gelap itu dilampuin gitu kan. Disorot pakai lampu. Karena minyak murah kali ya. Iya mungkin ya. Jadi lampu dimana-mana gitu. Jadi jembatannya mereka juga ini begitu maghrib gitu. Begitu ini lampunya nyala. Ada pink, ada hijau, ada seperti itu. Nah ini dari jembatan ini. Nah kenapa saya jembatan ini menjadi sebuah ikon juga di Teheran? Karena dari jembatan ini kita bisa melihat kota Teheran. Ini dari jembatan tabiat ini. Jembatan layang itu ya? Iya jembatan layang tadi. Itu kita bisa dari jembatan ini kita bisa lihat kota Teheran di sore hari. Ataupun ini pada saat sore ya. Pada saat sore. Ini kotanya. Kemudian dengan latar belakang gunung bersalju. Nah untuk mengunjungi Iran misalnya. Waktu-waktu. Kapan sih mengunjungi Iran yang terbaik? Sebenarnya sih kalau misalnya sekitar bulan Desember sampai bulan April antara itu musim dingin. Nah kalau sudah bulan Mei sampai Agustus itu musim panas. Kalau dingin dingin banget musim panas bisa sampai 40-40 derajat begitu. Tapi kalau musim dingin paling enak sebenarnya Februari, April gitu. Masih dingin tapi suhunya sekitar 10-16 begitu lah. Masih sejuk untuk di jalan-jalan. Di bulan Oktober saya pernah juga itu seperti Indonesia aja gitu. Jadi kita nggak harus berjaket-jaket gitu. Nah ini gambaran tadi kota Teheran. Kemudian ini ada Ajadi Tower. Ini Ajadi Tower ini ibaratnya adalah seperti Monas gitu ya. Seperti Monasnya Jakarta. Nah diletaknya di sini. Nah Ajadi Tower ini seperti ini. Nah kalau malam tetap ada lampu-lampunya ya. Seperti Monas lah. Indinya seperti itu. Jadi ini masih di ibu kotanya ibaratnya Teheran. Nah kemudian ini ada. Nah di Iran ini banyak makam. Banyak makam-makam imam begitulah gitu kan. Terus mungkin ada pertanyaan. Terus kita masuk bagaimana? Apakah mereka akan nanti melarang kita dong? Enggak. Jadi itu gambaran mungkin saya kurang tahu. Di sana itu Islamnya Islam Syiah ya. Tapi bagi saya yang di sana misalnya mau sholat di masjidnya atau mau dimasuk ke makam-makamnya itu sama sekali gak ada larangan. Jadi semuanya terbuka. Cuma pada saat di sini memang pada saat masuk ya. Ini tidak boleh bawa kamera. Tapi kamera handphone boleh. Jadi saya tidak bisa motret di dalam. Ini adalah bagian luarnya. Bagian dalamnya bagus sekali. Di sana semua masjid, semua makam itu semuanya berkaca. Hiasannya kaca-kaca gitu. Jadi bling-bling semuanya. Mewahlah semuanya gitu kan. Jadi itu yang bisa kita kunjungin. Jadi terbuka semuanya untuk turis semuanya terbuka. Nah ini saya katakan Golestan Palace ini juga yang senang. Seperti ini rata-rata. Mau istananya, mau masjidnya, semuanya rata-rata kaca-kaca begini hiasannya. Jadi gak usah yang mau ini gak usah bawa kaca lagi gitu. Jadi Golestan Palace ini, dan World Heritage di sana banyak banget. Jadi yang suka terhadap arsitektur, yang suka pada sejarah, antropologi, kemudian arkeologi, itu cocok banget untuk berkunjung ke Iran. Tapi ini rata-rata Golestan Palace-nya. Nah kemudian ini Grand Bazaar. Jadi di mana-mana setiap provinsi itu ada Grand Bazaar. Jadi pasar lah ibaratnya gitu ya, pasar mungkin ya. Pasar rakyat kondisinya bersih, rapi, dan bangunan-bangunannya unik sebenarnya. Nah ini Grand Bazaar. Kemudian kita di Teheran. Di Teheran itu kita bisa lihat salju. Jadi di Iran itu kita bisa lihat lengkap sih sebenarnya. Kita bisa lihat salju, kita bisa lihat tulip, kita bisa lihat padang pasir, kita bisa lihat arkeologi. Jadi satu negara kita kunjungin itu bisa dapat semua gitu. Nah ini yang saya katakan bahwa di Teheran itu kita tinggal 10 km dari kota kita bisa naik tadi. Yang kelihatan dari jembatan tadi kan ada pegunungan es. Nah naik ke sana itu biasanya bisa main ski atau sekedar mau naik kereta gantung gitu kan. Dan itu jauh banget dan ya pengalamannya lumayan seru lah gitu. Nah seperti ini sampai di atas itu view-nya seperti ini. Apakah bisa main? Bisa. Tinggal sewa aja ininya alat-alatnya. Nah kondisi di atas seperti ini. Ini masih di Teheran. Nah terus apakah bisa naik kereta? Bisa. Ini pemandangan stasiun Teheran seperti ini. Ini stasiun, saya naik stasiun ini naik kereta api ini pada saat dari kota Yats balik ke kota Teheran. Seperti ini suasananya. Kalau misalnya dari teman-teman lihat Iran itu bersih ya. Bersih nggak? Kalau menurut saya sih bersih banget gitu. Jadi punya gambaran sekarang Iran itu seperti apa. Bersih dan ya orang-orang juga cukup tertib ya. Dan ramah. Jadi kita kalau di sana itu udah kayak turis. Jadi mereka kadang-kadang bingung. Lihat kita gitu kan gerombolan atau jalan gitu kan. Mereka kan kebanyakan misalnya saya pakai jilbab, mereka kebanyakan jilbabnya warna hitam gitu ya. Terus mungkin lihat jilbab yang warna-warni, lihat baju yang warna-warni. Itu mereka agak, oh ini pasti bukan orang Iran gitu. Dan pasti mereka tanya dari mana gitu kan. Mereka menyebut Indonesia itu biasa Indonesia gitu kan. Indonesia gitu lah oke. Kita malahan seringnya apa, diajak selfie sama mereka. Jadi kita seperti turis gitu. Jadi mereka pasti malu-malu gitu mau foto, mau foto gitu. Mau foto bareng, mau foto bareng gitu. Itu sering terjadi di sana. Oke, kita pindah ke provinsi kedua. Esfahan. Esfahan ini banyak sekali objek menarik. Di antaranya ini ada kota Esfahan itu ada ini semuanya ini. Ada Masjid Jami, lapangan, segala macam. Sampai ini nanti ada cerita di Kampung Merah namanya Agiane. Kemudian saya camping juga di Gurun Pasir. Kemudian nanti ada cerita camping juga di Kampung Nomad. Nah ini Jami. Kemudian ada lapangan ini ke Masjid Shah. Ini tempat-tempat yang sebenarnya sangat ikonik dan wajib sih dikunjungin ya. Nah seperti ini pemandangannya. Ini kalau malam hari. Kemudian ini ada seperti kereta kuda berkeliling di depan masjidnya ini. Kita boleh masuk masjidnya? Boleh. Boleh masuk masjidnya. Dan di sini di ruangan ini tuh ada sebuah ruangan. Jadi masjid ini didesain dari zaman dulu itu tanpa pengeras suara. Jadi misalnya waktu azan itu imbamnya itu tinggal azannya itu tinggal azan aja di ruangan ini itu suaranya sudah menggembah di satu ruangan. Nah jadi kadang-kadang ada kalau misalnya teman-teman yang mau melakukan azan di sini dilarang bernyanyi tapi kalau azan boleh atau membaca ayat Quran itu boleh. Nah itu suaranya tuh memang langsung terdengar satu ruangan. Seperti itu. Itu struktur bangunannya membuat suara itu bergema. Seperti itu. Nah ini yang unik adalah ini. Jadi rata-rata apa ya namanya fasad ya. Itu gambar-gambar arsitektur Persia seperti ini. Jadi indah sekali. Langit-langitnya seperti itu. Ini adalah yang menempel di sini nih. Ini arsitektur ini saya zoom. Itu adalah yang menghiasi masjid ini yang di depan sini. Nah ini masih di lokasi tadi di lapangannya seperti ini. Satu lapangan itu aja kita bisa melihat banyak objek ya. Nah biasanya warga Iran itu senang piknik. Jadi mereka suka bawa kain gitu kan. Kain putih atau apa. Bawa makanan. Kemudian di rumput ini mereka bentangkan kain. Mereka piknik di sini. Nah ini jembatan yang unik lagi. Kita ke Siosipol. Nah ini uniknya. Pada saat tahun 2018 saya datang. Ini jembatannya kering kerontang begini nih. Dan itu memang sudah berpuluh tahun tidak ada air. Nah 2019 saya datang. Itu ibaratnya sebagai sebuah apa ya. Katanya sih sebagai sebuah berkah ya. Bahwa akhirnya jembatan ini ada airnya gitu. Jadi ini sebuah apa ya. Sebuah mujizat bisa dikatakan begitu ya. Bahwa akhirnya jembatan dan sungai Jandiah. Jandiah ini berair gitu. Jadi ini adalah situasi dua situasi yang berbeda. Saya tahun 2014. Kemudian ini tahun 2019. Harusnya kemarin tanggal 13 sampai 22 itu April ini harusnya saya juga di Iran. Cuman karena Covid ini kita tunda perjalanannya. Nah ini kondisi jembatannya ini menjadi ikonik di kota Isfahan. Jadi ini dikatakan jembatan 33. Karena ini 33. Jadi kalau dihitung ini 33 sampai ujung. Jadi dikatakan jembatan 33. Ini lengkungan-lengkungannya ini ada 33. Ini sampai ujung sana itu jumlahnya 33 lengkungan. Itu makanya dikatakan sebagai jembatan 33. Tapi lucunya kemarin kenapa saya juga nggak ngitung ya. Coba nanti kalau ada gambar komplit saya hitung dia benar 33 nggak. Nah ini pada saat kering nih. Kering seperti ini. Sekarang sudah berair. Ini ibu-ibunya juga begitu. Ini lagi jalan, lagi apa. Saya berhenti untuk difoto juga nggak masalah. Kita kemudian kalau ada pertanyaan boleh nggak sih motretin mereka. Sebenarnya tinggal lihat bahasa tubuh aja. Kalau misalnya mereka nggak mau difoto. Biasanya mereka udah berpaling aja. Tapi kalau misalnya kita minta boleh foto nggak. Karena ada satu sesi pada saat saya motret wanita di sana. Saya minta izin ya dibolehin gitu. Jadi kalau memang bisa minta izin, minta izin. Nggak apa-apa. Mereka terbuka. Kemudian ada aturan nih. Bagi perempuan yang sudah menggunakan ini. Misalnya ini saya gitu kan. Saya tadinya kan lagi ngobrol kenceng-kenceng. Atau apa gitu. Atau loncat-loncat segala macam. Begitu saya sudah memakai cador ini. Itu ibaratnya kayak kita berubah. Berubah gitu. Nggak boleh tertawa keras-keras. Tidak boleh berbicara keras. Kemudian tidak boleh loncat-loncat. Begitu. Jadi cador ini bagi masyarakat sana itu sebuah apa ya. Sakral gitu ya. Jadi begitu kita sudah pakai cador itu, kita harus merubah diri kita lebih kalem. Lebih menjaga mulut. Lebih bersikap kalem lah intinya seperti itu. Nah ini jembatan lagi nih. Nah ini jembatan Kaju ini satu sungai. Nah bedanya di sini. Nah ini saya katakan warga Iran itu senang piknik. Jadi di bawah jembatan ini saking besarnya nih jadi seperti di kapling-kapling begitu. Tapi ya free di sini. Kita muta masya di sini duduk-duduk gitu ya. Itu bebas gitu. Jadi ini menjadi tempat wisata bagi masyarakat Iran. Mereka bawa makanan, bawa bekel, bawa tikar gitu. Apakah bayar? Enggak. Ya pokoknya kalau ada kosong tempatin aja gitu. Sampahnya dibawa pulang sendiri dan memang bersih. Kelihatan bersih gitu. Seperti itu. Nah pada saat saya di sini semua orang selalu mengajak saya untuk melihat ini. Jadi ada sisi sudut di mana di sini katanya adalah gambar seperti lilin. Lilin ataupun kubah masjid. Jadi saya disuruh mencari gambar ini di pojokan pertemuan antara sisi bangunan dengan bangunan yang lain. Jadi setiap kita kesana itu kalau mereka tahu kita turis gitu kan. Mereka selalu menunjukkan coba kamu bisa menemukan gambar ini enggak gitu. Jadi akhirnya saya penasaran gitu kan. Akhirnya oh ini. Udah di foto deh. Sebagai bukti. Seperti itu. Nah ini untuk bermain shadow, framing, segala macam itu. Di sana itu menurut saya sih bagus banget. Gak hanya sebagai transportasi air, jembatan menghubungkan dua kota tapi tempat rekreasi. Seperti itu. Karena dindingnya semuanya tebel-tebel dan kokoh-kokoh gitu. Nah ini terus apakah di Iran ada gereja? Ada. Ini saya juga masuk ke gereja. Gereja Kartedral bagi orang-orang Armenia itu di sana seperti ini. Dan dalamnya bagus banget gitu kan. Dalamnya bagus, gambar-gambarnya dan terbuka juga untuk siapapun untuk masuk. Gak ada masalah. Ini adalah ornamen dalamnya. Ini tampak luarnya. Ini kebetulan saya pakai white jadi agak miring-miring supaya masuk semua rencananya seperti itu. Nah ini bagian dalamnya. Semuanya full itu gambar lupisannya bagus-bagus. Ada cerita yang bagian atasnya itu ada, bagian atasnya sini ada cerita tentang Adam Hawa atau apa. Ya saya katakan mungkin kalau kita punya waktu hanya satu minggu gitu. Kadang-kadang untuk teheran aja kurang kok gitu. Jadi hanya kadang teman-teman bilang di buzzer aja cuman berapa jam tuh kurang maunya dua hari gitu kan. Cuman kan balik lagi. Misalnya saya hanya teman-teman 10 hari, 10 hari tuh rasanya lama banget. Tapi begitu dijalanin kok udah pulang gitu kan. Jadi ya itu saya katakan luas banget gitu kan. Dan banyak objek-objek yang bisa kita saksikan dengan baik. Nah ini masih di Esfahan ada kota namanya Kasan. Ini seperti ibaratnya mungkin kalau di Jawa Barat, Bandung ini ke Bogornya gitu loh. Oke. Nah ini ada masjid juga. Kemudian ada pemandian. Nah pemandian ini kenapa unik? Karena udah bener-bener kayak raja-raja gitu ya. Jadi ada kolamnya. Nah ini seperti ini. Nah ini yang unik adalah bazar di Kasan itu adalah seperti... Bazar itu pasar ya, pasar rakyat. Tapi bagus banget pasar rakyat. Nah ini masjid agak bozoknya dari depan. Ini dari belakang. Kemudian ini tampak dalamnya. Masjid agak bozok ini penting banget di Kasan. Foto-foto yang bisa kita ambil kebanyakan kalau di sini adalah arsitektur. Dan rata-rata Kasan itu temboknya semuanya warnanya begini nih, kuding. Nah nanti ada kampung yang temboknya warnanya merah gitu. Jadi uniknya itu. Jadi ini di Kasan itu rata-rata temboknya warnanya kuning begini. Apakah dicet? Enggak. Ini campuran dari seperti rumput-rumputan atau jerami gitu. Kemudian dicampur dengan lempung. Apa lempung itu apa ya? Tanah liat ya. Tanah liat. Seperti itu. Jadi warnanya rumah-rumah penduduk juga temboknya seperti ini. Ini di daerah pemukiman nih seperti ini. Lihat-lihatan bersih banget gitu. Di gang-gangnya juga bersih. Nah ini di dalam masjidnya seperti ini. Nah ini saya katakan tadi pemandian. Nah pemandiannya ini modelnya begini nih. Jadi ada kolam. Nah buat mandi aja indah begini nih tempatnya. Indah. Kemudian ini bagian atas supaya mereka tidak gelap itu dibuat. Jadi lubang cahayanya dibuat seperti ini. Ini di bagian atapnya. Jadi ini di bagian dalamnya. Kemudian ini di bagian atap dari pemandian tersebut. Jadi ada glass box ya. Glass box. Nah ini adalah ciri khas juga di Kasian. Seperti itu. Ada yang pengen mandi di sini? Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya. Ini ada pertanyaan ini dari Anindio. Ada pertanyaan. Apakah di sana bisa bahasa Inggris? Terus bagaimana transportasi dan penginapan di sana? Oke. Rata-rata orang Iran itu sih untuk kaum-kaum sekolah terpelajarnya rata-rata bisa bahasa Inggris. Yang rata-rata bisa bahasa Inggris semua. Kecuali mungkin ibu-ibu yang tua-tua itu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi rata-rata mereka semua pasti berbahasa Inggris. Kemudian untuk transportasi. Yaitu transportasi selain tadi pesawat itu ada bis. Kemudian ada kereta api juga. Kemudian kalau ojek nggak ada. Kalau ojek nggak ada. Tapi rata-rata. Kalau dulu kaum wanitanya tidak boleh setir mobil. Tapi kalau sekarang udah boleh. Jadi kalau dulu perempuannya nggak boleh setir mobil. Kalau sekarang sudah boleh menyetir mobil sendiri. Kemudian angkutannya bis. Ada bis tadi seperti yang tadi saya tunjukkan di depan. Jadi kalau mau sewa mobil juga ada. Taksi juga ada. Seperti itu. Taksinya juga pakai argo. Ada yang pakai argo. Ada yang tawar-tawaran juga. Jadi lebih baik ya pilih kalau buat kita yang ini pakai argo aja. Nah untuk hotel di sana sama standarnya dengan di Indonesia. Dalam arti untuk mungkin hotel bintang 3, hotel bintang 4, bintang 5. Itu standarnya sama. Jadi tidak terlalu. Maksudnya tidak seperti India mungkin ya. Mungkin standar kelas 3 di Indonesia dengan di India di kelas 3 di India mungkin berbeda. Tapi kalau di Iran di kelas 3-nya aja bintang 3 gitu ya. Di bintang 3-nya aja udah bagus gitu ya. Dan bersih. Semuanya bersih. Jadi saya katakan kenapa saya nyaman ke Iran. Ini alasannya karena memang ya bersih gitu. Dan orang-orangnya juga gak masalah dengan pendatang juga gak masalah. Seperti itu. Cuman kalau dulu itu hotel-hotel bisa kita booking online. Cuman kemarin. Kemarin pas ada mungkin ada gejolak sedikit ya Iran dengan Amerika itu. Sempat untuk booking hotel agak susah gitu kan. Nah akhirnya kita harus booking teman dan rekan kita di sana untuk booking hotel. Seperti itu. Tapi sih begitu kondisi aman sih. Maksudnya dalam arti bukan. Kalau dikatakan aman sih aman gitu. Jadi kekhawatiran itu kadang-kadang juga apa ya. Mereka di sana baik-baik aja. Begitu kemarin ada berita-berita tentang Iran dan Amerika itu. Begitu saya kontak dengan teman rekan di sana juga di sana. Kami baik-baik aja. Tidak ada masalah apa-apa gitu. Seperti itu. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Dari... Terkesan dengan kolong jembatannya yang bersih. Ya. Bisa pinik di bawahnya ya. Apakah semua kolong jembatan seperti itu? Ya itu yang khusus di jembatan Kak Ju. Itu memang dari dulunya. Jadi dari sejarah-sejarahnya dulunya. Itu kaisarnya itu juga kadang-kadang buat pertemuan juga di situ. Di bawah jembatan itu. Jadi tradisi-tradisi pertemuannya itu. Seperti di Sio Sipol itu tidak ada. Di bawah jembatannya yang ada. Ini yang ibu-ibu ini tadi ya. Saya balik ke slide belakang ya. Ibu-ibunya itu tidak ada orang makan-makan di situ. Nah. Seperti ini ya. Ini jembatan Sio Sipol. Bentuknya sama. Tapi di sini tidak ada yang rekreasi. Karena dari dulu juga tidak ada yang rekreasi di sini. Nah. Ini jembatan yang besarnya itu kan ada dua. Jembatan Sio Sipol sama jembatan Kaju. Sebenarnya yang paling besar ini adalah jembatan Sio Sipol ini. Paling panjang. Bukan paling besar panjang-panjang. Tapi tidak ada yang rekreasi di sana. Nah ini mereka ada rekreasi di sini gitu. Karena memang sejak zaman kaisarnya dulu, kaisarnya juga kadang-kadang rapat ataupun ngadakan pertemuan minum teh segala macam juga di sini gitu. Jadi rakyatnya juga turun-temurun akhirnya mereka punya tradisi untuk rekreasi di sini. Seperti itu. Terus sambil ada pertanyaan lagi nih dari Pami. Ya. Apakah ada aturan dari pemerintah sempat mengenai motret warga atau bangunan-bangunan tertentu? Oh ya. Kalau misalnya aturan ya tidak ada aturan khusus gitu. Kecuali kalau misalnya drone ya gitu. Drone tetap aja drone harus ada izin ya. Karena pernah ada rekan kita gitu naikin drone. Tiba-tiba naikin drone ternyata langsung disuruh turun gitu kan. Kaget juga kita. Ternyata terdetek di situ ada pangkalan nuklir. Gitu. Jadi memang... Bisa putus. Oke bisa dengar saya. Dua diulang. Ya untuk pemakaian drone juga ibaratnya juga perlu ada izin segala macam tetap. Jadi untuk memotret bangunan-bangunannya belum pernah ada larangan. Jadi selama saya di sana memotret ini semua ini tidak ada larangan apapun. Nah itu tadi kalau misalnya memotret perempuannya bagi laki-laki nih yang harus waspada. Untuk laki-laki untuk memotret perempuannya agak lebih hati-hati. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau agak lebih jauh tidak langsung ke wajahnya itu nggak masalah. Tapi kalau mau langsung kelihatan wajahnya itu biasanya harus izin dulu gitu. Kalau perempuan pun sebenarnya sama aja. Saya juga motor juga kalau misalnya orang yang kayaknya nggak mau difoto gitu ya nggak difoto. Tapi kalau memang dia nggak kelihatan wajahnya mungkin kelihatan cadurnya aja lagi jalan gitu itu nggak masalah. Tapi pada dasarnya mereka bisa diajak komunikasi. Kalau misalnya kita mau foto gitu mereka izinin seperti itu. Tapi untuk bangunan-bangunannya di sini semua yang saya foto itu tidak perlu izin. Semuanya bebas untuk difoto. Bahkan orang-orang ini juga bapak-bapak. Jadi misalnya saya gitu kan perempuan untuk memotret mereka apakah boleh-boleh aja gitu. Jadi paling minta izin aja. Minta izin mau foto mereka gitu. Biasanya mereka malah suka-suka aja gitu yaudah foto lagi foto lagi gitu. Mereka senang untuk difoto. Ini ada pertanyaan dari Andar ya. Kebetulan soal izin motret ini ya. Apakah ada tradisi atau kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak boleh diabadikan atau dipotret? Sejauh ini selama saya kesana ya itu tidak ada larangan ya untuk difoto gitu. Hanya kecuali itu tadi yang ke jiarah ke makam imam tadi itu aja. Jadi kalau misalnya yang ke jiarah-jiarah seperti itu yang ada makamnya kadang-kadang boleh difoto. Tapi kadang-kadang juga nggak boleh gitu. Jadi pasti kalau misalnya pun nggak boleh itu udah pasti udah ada larangannya. Udah ada larangannya di depan gitu. Jadi tapi ya handphone boleh gitu. Yang seperti saya katakan tadi ke makamnya Imam Zadeh di Teheran itu. Kita nggak boleh bawa DSLR ataupun mirrorless. Tapi kalau kamera handphone boleh dibawa gitu. Ya nggak tahu alasannya apa juga gitu. Ya intinya kalau kamera handphone boleh gitu. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak boleh memotret rasanya saya belum pernah pengalaman sih. Bahkan ke istana Golestan nya itu juga boleh motret gitu. Kalau makam ya itu tergantung ada yang boleh ada yang nggak gitu. Seperti itu. Oke ada lagi pertanyaan sebelum kita berpindah ke Kampung Merah. Nah ini yang saya katakan tadi. Bangunan mereka ada yang dari tanah. Tanah liat warna agak kuning kemudian ini yang agak merah. Nah ini juga dijadikan world heritage bagi Iran. Dan ini menurut saya juga ya sebuah destinasi yang wajib kalau misalnya kita ke Iran gitu. Karena di sini alamnya dapat. Human interest nya dapat. Ibaratnya di sini kalau di Indonesia kita ke Bali nya gitu. Jadi tradisinya itu berbeda gitu. Nah seperti ini. Jadi mereka ini khasnya. Jadi ini pakaiannya ini bisa dikatakan orang satu kampung. Ini selendangnya begini semua. Motifnya. Jadi apakah ini? Ini nggak. Pakaian mereka memang tabrak lari semua. Kalau saya bilang tabrak lari gitu kan. Jadi bawahnya motif. Bajunya motif. Kemudian selendangnya juga motif gitu. Dan ini satu kampung. Ibu-ibunya selendangnya motifnya semua begini. Apakah itu event. Apakah setiap mungkin. Oh ada wisata gitu. Jadi mereka pakaian gitu. Enggak. Jadi ini memang kehidupan sehari-hari mereka memang seperti ini gitu. Seperti ini pakaiannya. Kemudian mereka pergi kemana-mana itu naik ke ledai. Seperti itu. Jadi ini si ibunya juga. Seperti ini boleh di foto. Jadi kita. Dia biasanya jualan. Nah jadi supaya kita lebih gampang untuk berkomunikasi. Mungkin beli. Beli dagangannya. Dagangannya itu biasanya buah-buahan. Kering. Kemudian souvenir-souvenir gitu lah. Seperti itu. Jadi kita bisa motret. Dan kalau misalnya kita jalan di kampung-kampungnya itu juga. Seperti ini view-nya. Ada keledainya. Mereka naik di atasnya. Masuk ke kampung-kampung. Ini view-nya. Seperti itu. Dan ini pemandangannya. Dan ini kalau kita lihat dari atas. Nah ini kalau kita lihat dari atas nih. Kebetulan pas lagi motret dari atas pemandangannya. Nah di sini boleh naik drone. Nah di sini boleh naik drone. Jadi kalau mau ngedrone di sini bebas. Tidak harus izin. Nah ini ada keledainya melihat ke arah kampung Abianeh ini tadi. Seperti itu. Jadi kalau di sini sebenarnya mau bermain arsitektur ataupun human interest. Di sini paling asik nih di sini kampung Abianeh ini. Oke. Sebelum saya lanjut ke ini. Ke gurun. Ada yang bertanya di sini. Oh iya di sini juga ada yang khas di Iran. Tapi saya lupa lagi Mak. Ininya. Cantumkan. Jadi pintunya itu dia punya ada ketokan sendiri. Saya lupa masukkan fotonya. Tapi nanti coba saya cari. Jadi rata-rata kan pintunya seperti ini ya. Nah di sini ada ketokan buat cewek. Di sini ada ketokan buat cowok. Jadi kita dari orang luar itu orang di dalam udah tahu yang datang laki-laki atau perempuan. Begitu. Jadi kalau yang laki-laki ngetoknya yang sebelah kanan atau dia ada logonya berbeda. Yang perempuan itu logonya kayak love. Kalau salah yang laki-laki yang seperti batang agak panjang. Seperti itu. Jadi itu menunjukkan dari suaranya itu berbeda. Jadi kita nggak harus celinguk-celinguk lagi mungkin ini yang datang siapa gitu. Laki-laki atau perempuan. Karena agar mereka mungkin bagi perempuannya untuk memakai hijab ataupun cadur ataupun apa. Begitu. Jadi dari ketukan pintunya udah ketahuan laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Oke ada pertanyaan? Nah ini namanya apa ya ini? Kara. Kara disat. Disat itu gurun pasir ya. Sebenarnya itu gurun pasir sebenarnya banyak. Di Indonesia juga ada ya. Salah satunya di Parangkusumo. Kemudian ada di Kupang juga gitu kan. Ada di India juga gitu kan. Nah ini yang di Iran dan Irar itu banyak sekali gurun ya. Tinggal kita pilih mau gurun yang mana. Ada gurun Kara. Ada gurun Maranjat. Ada gurun yang lain-lain gitu kan. Nah. Pada saat saya kesini. Saya tiga kali kesini. Itu biasanya sore. Sore menjelang malam gitu kan. Nah. Cuman akhirnya sore itu menurut saya kurang pas gitu. Lebih baiknya pagi. Lebih baiknya pagi. Cuman kalau pagi dari lokasi ini misalnya ke hotel tempat kita nginap itu terlalu jauh gitu. Jadi kita terlalu subuh-subuh banget untuk berangkat. Jadi pada saat kedatangan ketiga akhirnya saya memutuskan untuk kita buat camping di sini. Jadi untuk. Jadi ini semuanya jadinya pagi gitu kan. Kita dapatkan event sinarnya lebih bagus. Terus. Ini nih. Posisi saya camping nih. Wah rotinya mirip India ya. Nah gitu. Ini makanannya nih. Jadi dari tadi saya belum tampilin makanan dia. Jadi karena untuk mendapatkan foto tadi itu yang gurun tadi seperti itu. Biasanya hanya datang sore jam-jam tiga gitu sampai sore. Tapi kurang mendapatkan. Kadang-kadang sinarnya kurang bagus. Sehingga saya berpikir bahwa harus pagi-pagi hari ke sini. Jadi tidak ada penghidupan dekat-dekat sini akhirnya kita camping. Jadi ini kita camping di sini. Nah pagi-pagi begitu menjelang matahari terbit kita udah hunting ke lokasi mana yang kita mau. Asal nggak hilang aja mau sejauh mana jalan ya terserah gitu kan. Jalan-jalan itu ibaratnya itu gurun punya pribadi gitu kan. Jadi kita camping. Makannya ibaratnya makannya apa? Kita nggak makan mie instan di sana ya. Tetap makan. Makan daging ayam. Di barbecue. Kemudian makan roti. Ada buahnya juga. Ini makan rotinya seperti ini nih. Roti. Jadi rotinya lebarnya mungkin sekitar 50-80 cm. Kemudian disobek-sobek dibagi-bagi begitu. Dipotong aja. Itu dicocok sama mungkin saus keju ataupun saus stroberi gitu. Jam gitu segala macam. Seperti itu makannya. Atau kemudian dengan telur ya. Dengan telur mata sapi. Seperti itu. Jadi ini kondisinya kalau misalnya camping di sana kondisinya seperti ini. Kemudian di mana mungkin ada yang nanya nggak toiletnya di mana? Toiletnya everywhere. Jadi toiletnya di mana aja. Jadi toiletnya di mana aja. Jadi silahkan menggali pasir. Menggali pasir gurun ini di mana saja. Jadi pada saat kita lagi camping gini. Kalau ada yang hilang itu berarti sudah untuk panggilan alam gitu. Toilet terluas ya. Iya. Toilet terluas. Kemudian padang pasir pribadi lah disini. Sepanjang mana kaki mau melangkah ya jalan aja mana yang suka gitu kan. Asal nggak capek balik gitu kan. Ini tadi ada yang nanya soal nginepnya ini apakah? Pernah nginep di rumah penduduk? Gimana rasanya? Oh kalau nginep di rumah penduduk itu belum. Nginep di rumah penduduk belum. Tapi kalau penduduknya nomad. Nanti di bagian akhir ada saya camping di nomad. Kaum nomad itu kaum yang berpindah-pindah gitu. Jadi kayak gypsinya gitu. Jadi bukan penduduk yang udah di kota tapi bener-bener penduduk tradisional banget gitu. Jadi memang kehidupan mereka itu berpindah. Nah ini juga tidak selalu ada. Karena mereka itu selalu berpindah. Kalau misalnya di utara dingin mereka pindah ke selatan. Kalau di selatan dingin mereka pindah ke utara. Dan itu di bawah sedomba-dombanya. Oh camp gitu ya? Iya camp. Jadi tidak ada rumah. Hanya. Jadi barang selimut, bantal, tikar segala macam itu pindah semua gitu. Dan itu mereka cuma... Kayak kereta untah. Dulu sih bukan pakai untah. Tapi sekarang dari pemerintah Iran sudah memberikan jeep buat mereka. Jadi seperti kayak mobil pickup begitu. Dan itu warnanya sama semua. Warna biru gitu buat kaum nomad ini. Kalau di Rajasthan pernah saya lihat itu bagian Rajasthan. Ada yang berpindah-pindah itu pakai kereta untai. Kalau ada kereta dibawa-bawa semua barangnya. Iya. Kalau zaman dulu seperti itu. Cuman sekarang itu mungkin karena kemajuan teknologi atau apa mungkin. Tapi mereka untuk menetap di rumah itu juga nggak mau. Karena memang kehidupannya memang udah berpindah-pindah. Jadi dari pemerintah Iran itu memberikan bantuan mobil pickup-nya. Seperti itu. Sekarang ada pertanyaan dari ibu ini. Apakah untuk cewek trappling sendirian kayaknya backpacker mau gunanya? Atau aman? Oh aman. Insya Allah aman ya. Kalau saya katakan pasti aman sih ya. Nggak ada yang pasti ya gitu kan. Tapi sejauh ini sih aman aja gitu. Itu saya katakan bahwa gambaran kita terhadap Iran mungkin agak sedikit menyeramkan gitu ya. Sama dengan pada saat saya dulu membayangkan India gitu kan. Juga seperti itu wah India mengerikan gitu kan. Ternyata begitu di jalanan sih enggak gitu. Jadi malah kan saya anggap bener-bener kita itu seperti bener-bener cuci otak gitu. Bahwa oh Iran begini toh gitu kan. Berbeda banget dengan gambaran kita selama ini. Jadi sejauh ini sih aman aja. Yang penting bisa pro. Kalau kalian ada yang bertanya soal mungkin sehubungan dengan backpacker atau bretling kalian ya. Soal biaya secara umum lah mungkin ya. Biaya di sana, apakah biaya hidup, apa segala macam, transportasi dan sebagainya. Tidak kira-kira berapa gitu. Oke untuk biaya itu sebenarnya itu tadi kita hanya agak 1 dolar itu sekitar 50 ribu. Ya 50 ribu rial gitu kan. Sebenarnya kalau dikurskan ke Indonesia jatohnya sih hampir sama ya kursnya. Ya misalnya hotel sekitar 500-600 ribu. Ataupun kelas bawahnya sekitar 200 ribuan rupiah ya. Kemudian tiket kereta segala macam sebenarnya kalau dikitasamakan dengan Indonesia harganya hampir sama dengan Indonesia gitu. Terus yang mahal itu sekarang itu kondisinya adalah yang mahal itu adalah tiket. Sekarang itu tiket dari Jakarta. Misalnya Jakarta menuju kesananya itu yang sekarang mahal. Jadi kadang-kadang ada yang bisa kalau kita bisa dapat harga di bawah 15 juta itu udah termasuk murah gitu. Karena kalau dulu pas saya 2018 itu saya katakan masih ada Air Asia. Jadi Air Asia itu lagi buka penerbangan itu PP itu sekitar 6-7 juta hanya segitu. Tapi sekarang Air Asia yang nggak ada lagi itu ya pilihannya dengan Malaysia Airlines, China Airlines, kemudian dengan Oman, dengan penerbangan Iran itu apa ya namanya ya. Nah Emirates segala macam itu harganya kalau dari Jakarta itu sekitar ya kemarin sih dapat agak murah sekitar 11-12 juta. Tapi rata-rata kalau lagi big season bisa sampai 20 juta gitu. Itu yang agak tinggi jadinya gitu. Tapi kalau untuk biaya hidup segala macam di mana di Iran transportasi segala macam standarnya sama dengan Indonesia kalau dirupiahin. Nah sekali makan nah tipsnya ini juga kalau sekali makan di Iran itu porsinya banyak banget. Jadi satu porsi itu bisa buat tiga orang bukan dua orang ya. Jadi satu bisa buat tiga gitu kan. Jadi jangan misalnya di sana tuh pesan sendiri-sendiri gitu. Misalnya kita sama temen gitu ya kecuali kalau kita sendiri gitu ya. Kita sendiri itu udah pasti bawa pulang atau nggak habis gitu kan. Jadi porsinya besar-besar di sana. Baik apakah ada nasi? Ada. Nasi ada di sana. Terus makanannya itu ya daging-dagingan mereka suka daging. Jadi sama seperti roti kebab tadi dicampur sama daging. Dagingnya itu kalau kebab kan kalau di Indonesia kebab itu digulung sama roti itu tadi kan ya. Tapi kalau di sana itu kebab itu seperti sate. Jadi panjang itu daging ditusuk panjang itu kebab di sana. Jadi makanan itu hanya itu. Kambing, daging sapi, daging ayam. Itu selalu ada daging-dagingan. Jadi kalau saya... Wah yang hipertensi bahayalah. Tapi ini jadi ternyata saya dapat tips. Dapat tips yang bagus ini untuk UINDI Bang. Untuk makan kambing dengan aman gitu. Karena mereka kan semuanya makannya daging-dagingan. Terus minumnya doyanya soft drink lagi gitu kan. Kebayang kan abis makan kambing terus minum soft drink gitu. Gimana tuh nggak mabok gitu kan ibaratnya gitu kan. Nah ternyata mereka tipsnya itu mereka itu makan kambing dengan tomat bakar Bang. Oh tomat bakar. Tomat bakar itu setidaknya satu porsi. Mereka makan tomat bakar dua sama bawang bombay. Oh bawang putih di sini mungkin paling gampang ya. Iya. Tapi kalau di sana itu bawang bombay sih rata-rata. Jadi bawang bombay itu... Jadi kalau satu porsi biasa ada bawang bombaynya setengah atau satu gitu. Dan tomatnya itu biasa minimal satu. Nah itu kata mereka itu adalah obat untuk tidak hipertensi. Seperti itu. Tapi memang selama di sana juga dan pengalaman teman-teman juga mereka makan kambing. Makan apa segala macam. Nggak ada yang benar ada hipertensi gitu. Jadi tomatnya itu dimakan. Tomatnya itu dimakan juga dan bawang bombaynya juga dimakan juga. Jadi kita agak susah di sana cari sayur. Jadi sayur bayam, sayur kangkung di situ nggak ada. Jadi yang ada cuma paling wortel kali ya. Ada wortel dan daun-daun lalapan biasa. Saya juga kurang tahu namanya gitu. Tapi di sana buah tapi banyak, buah banyak juga. Ya mungkin bagi yang vegetarian masalah juga lagi ya kali ya. Ada ikan sih kalau ini. Ikan telur ada. Kentang, kentang ada bisa kentang gitu. Nasi mereka makan nasi juga gitu. Jadi ada nasi, ada roti tadi seperti roti prata itu sama daging-dagingan sama ikan juga ada. Ayam yang jelas ayam ada gitu. Aman lah ya. Ayam lah paling aman barangkali ya. Iya, ayam itu selalu ada. Ayam di sana juga ukurannya gede-gede. Jadi kayak ayam kakun gitu. Jadi ayamnya besar banget. Mungkin kalau orang Iran ke Indonesia lihat ayam kecil gitu, ini ayam apaan ini? Jadi potongannya juga gede-gede gitu. Maka saya katakan kalau di sana makan satu porsi itu bisa buat tiga orang, bukan buat dua orang. Itu bisa buat tiga orang gitu. Seperti itu. Jadi mungkin beli satu porsi bisa buat makan siang, buat makan malam. Seperti itu. Oke. Oke. Ini ada yang unik. Jadi kebutuhan garam di Iran bukan dari pantai, tapi dari sini. Danau Garam ya. Danau Garam. Jadi ini ceritanya kalau saya baca-baca di ini, bahwa ini dulu adalah di bawah laut. Kemudian karena tekanan bumi itu dia naik ke atas permukaan sehingga garamnya itu pada saat panas itu naik gitu. Jadi kebutuhan garam orang Iran ini dapat diambil dari sini. Jadi kebetulan ini pas lagi ke sana, dia bentuknya seperti ini nanti dia naik nih. Garam-garamnya ini naik ke atas. Inilah yang ditambang, diambil. Kemudian diolah. Dan ini kemudian dibawa dengan truk untuk pengolahan. Seperti itu. Jadi ini adalah produksi garam Iran seperti ini. Nah kemudian kita pindah ke Provinsi Fars. Nah ini juga banyak banget ini. Saya agak kebut aja nih Siraj. Siraj ini ibu kotanya. Ini juga unik. Nah ini Siraj. Juga sudah kena modernitas seperti ini. Ada gam... Apa istilahnya ya gini? Logo-logo seperti ini lah. Sudah mulai ada di sana. Ini 2019 ya. Bulan Oktober 2019 kemarin. Waktu 2018 belum ada. Nah ini adalah destinasi wajib. Dalam arti wajib orang yang motret rata-rata ataupun turis itu rata-rata ke sini. Karena dia... Ini sebenarnya masjid gitu ya. Masjid dikatakan masjid pink juga. Pinknya itu karena pantulan dari kaca-kaca patrinya ini sebenarnya. Gitu. Jadi ini rata-rata pada kesini. Karena pada saat pagi itu cahayanya masuk melalui kaca dan membentuk bentuk-bentuk seperti ini. Apakah boleh masuk? Boleh. Gitu. Karena rata-rata ini dibuka pada saat pagi. Mulai jam 7 atau jam 8 gitu. Hingga sebelum waktu... Itu seringannya model itu yang di foto itu. Iya ini model. Jadi rata-rata turis di sini menggunakan kain. Ini kan saya katakan tetap menggunakan selendang. Jadi rambutnya kelihatan nggak apa-apa tapi harus nempel selendang di kepala. Itu wajib disana. Seperti itu. Itu ceweknya itu yang disetting model apa? Ini yang setting nih. Yang ini turis, temen. Yang ini temen dari Indonesia. Ini turis nggak tahu terus dari mana gitu. Jadi ini biasanya rame banget. Jadi untuk mendapatkan momen kosongnya juga agak-agak susah juga gitu kan. Jadi harus sabar-sabar juga sih untuk mendapatkan agak kosong. Karena ini biasanya kalau begitu pagi jam 7, jam 8 itu rame banget turis yang datang untuk masuk ke masjid ini. Seperti itu. Jadi ini yang terkenal itu di kota Siraj itu adalah ini tadi Nasr Al Mug ini atau Masjid Pink gitu. Nah ini kebetulan ini ada taman. Taman ini sebenarnya bagus banget. Cuman pada saat foto-foto saya pas di sini, harddisknya ke rusak. Jadi pada hilang dan hanya tertinggal ini di kamera yang satunya. Kemudian ini juga ada. Ini saya hanya sekedar memberikan gambaran bahwa di fars itu, di Siraj itu bisa kemana aja gitu ya. Teman-teman punya gambaran. Nah ini yang wajib juga dikunjungin di Siraj itu fakil Bazar. Di fakil Bazar itu balik lagi itu sebenarnya adalah pasar gitu ya. Cuman ya gitu pasarnya itu dengan arsitektur bangunan yang bagus. Nah ini ada kemudian ini sebenarnya adalah masjid. Jadi dengan pilar-pilarnya yang unik gitu ya. Jadi pilar-pilarnya unik ini biasa main framing, kalau yang motret ya main framing, main shadow. Ya yang suka arsitektur ini sebenarnya sangat banyak di sini objek-objeknya. Nah ini saya katakan, motret, apakah boleh motret cewek Iran? Boleh gitu kan. Jadi boleh kita izin gitu kan. Kita ngomong aja, boleh nggak aku fotoin kamu gitu kan. Nah boleh katanya. Ini kebetulan dia juga orang Siraj. Mudah tapi kerja di Teheran gitu kan. Akhirnya yaudah kita foto-foto gitu. Nah ini buat info aja ini ya. Ini namanya yang hitam ini kan chador gitu kan. Jadi chador yang mahal itu yang kayak gini nih. Agak ada motifnya. Jadi itu chador itu juga balik lagi. Ada yang biasa, ada yang kelas murah gitu kan. Jadi ini adalah chador mahal, ini seperti ini. Ada motif-motifnya. Jadi mereka boleh di foto dan nggak masalah. Nah ini lagi banyak model-model pemandian. Jadi mandi itu modelnya dulu begini. Nah ini yang suka tentang sejarah. Ini menarik sekali untuk mampir ke sini. Ini saya udah rangkumkan semua peta ini saya download di Google. Saya download di Google. Ini adalah peta persepolis kerajaannya. Kita nginap di sini nih hotelnya. Ada benar-benar di sini. Jadi udah dekat apa lokasi. Jadi pagi-pagi bisa langsung ke sini. Ini gerbangnya. Di sini nanti ada keterangannya macam-macam. Ini kuburan Cersesnya. Nanti teman-teman bisa cari info ini persepolis apa. Ini foto-foto rajanya. Ini patung Griffin. Ini kerajaan. Jadi yang suka tentang Darius, kerajaan Darius. Kemudian Raja Serses segala macam itu ada di sini. Ini makam. Jadi mungkin kalau lihat ini saya ingat Toraja sih. Toraja itu kan memakamkan orang di dalam batu ya. Ini di apa di Iran juga seperti itu. Nah jadi tiang-tiang kerajaannya dulu ini udah runtuh ya. Jadi tinggal tiang-tiangnya aja. Wah keren ini. Jadi ini seperti ini ada keterangannya saya tulis di bawah. Kelihatan nggak ya? Relief. Kelihatan nggak kira-kira ini? Yang di bawah ada keterangannya di bawah? Kelihatan ya? Kelihatan mbak. Oke oke oke. Jadi ada perlu penting juga kita pada saat kita berkunjung ke sini. Kita mempelajarin dulu tentang situs ini gitu. Sehingga sama dengan kalau kita ke Borobudur ya. Kalau ke Borobudur kita cerita ada tentang pohon kalpataru gitu segala macam. Jadi kita bisa mencari. Jadi seperti kita kayak mencari apa ya? Mencari jejak kali ya gitu kan. Kalau misalnya di keterangannya tuh oh ada gambar harimau yang sedang ini itu melambangkan apa gitu. Jadi pada saat saya kesini saya baca dulu. Kemudian saya cari dan oh iya ini gambarnya. Seperti itu. Nah ini juga seperti itu. Ini saya katakan ini ibaratnya seperti Kaabah. Tadi agama di apa? Agama di Iran itu ada yang diakui itu ada empat gitu kan. Ini agama Zoroaster itu ini dia ibaratnya nih kiblatnya mereka. Jadi ibaratnya seperti Kaabahnya mereka gitu. Seperti itu. Dan ini juga makam. Jadi nekropolis itu ya kompleks pemakaman. Jadi sebenarnya ya itu semakin tinggi dimakamkan itu semakin ibaratnya semakin agung gitu. Sama dengan Toraja ya. Toraja juga begitu dia semakin tinggi kedukannya itu dikuburkan di batu yang paling tinggi. Seperti itu. Ini peradaban tua ya. 500 tahun sebelum masehi. Iya betul-betul. Jadi Iran ini maka saya katakan Iran ini sebenarnya buat pencinta sejarah antropologi dan arkeologi itu sangat sangat tertarik untuk kesini. Ini arsitektur seperti itu sangat menarik. Karena dulu dikenal dengan Persia ya. Iya. Dikenal dengan Persia. Lamangis Persia. Nah seperti ini di kuburannya itu tadi. Ini kuburannya nih. Nah ini ya. Di sini nih diletakkan. Kan mirip ya seperti di Toraja ya. Letakkan di dalam ini. Kemudian ini di luar batunya itu diukir-ukir seperti ini. Melambangkan kehidupan dahulunya seperti apa. Nah oke kita pindah ke Yats. Tinggal dua provinsi. Nah ini Yats. Nah ini sebenarnya ini taman ini indah banget. Oh sorry. Tapi pada saat saya kesini ini ya kondisi saya datang. Kondisi saya datang masih cerah ya. Masih motretin begini. Baru masuk gerbang. Teman-teman yang bersama saya sudah masuk ke dalam. Ke area dalam. Dalam kondisi cerah begini tiba-tiba badai pasir. Jadi badai pasir. Jadi saya pada saat itu masuk belakangan. Baru sampai di halaman depannya ini. Badai pasir. Dan itu pasir merah itu bergulung gitu. Ya buat orang yang nggak biasa mungkin kaget gitu. Tapi buat mereka di sana ternyata udah terbiasa seperti itu. Jadi sempat kaget akhirnya saya berlindung di ruangan ini. Ini teman-teman udah berlindung ke ruangan yang lain gitu. Jadi ditutup pintu segala macem. Ada sekurang lebih 30 menit. Jadi ya dapat fotonya hanya ini gitu. Masih sampai di luar. Tapi kalau saya lihat di pada saat udah selesai badai. Saya lihat ya sebenarnya indah tempat ini. Ini rekomen juga apabila teman-teman ke kota Yats. Jadi pas saat sini dengan kondisi cerah gini cuaca tiba-tiba berubah gitu. Jadi badai pasir. Merah, semua merah gitu. Nah ini anak-anak sekolah di sana seperti ini. Jadi tetap mereka pakai seragam pada saat keluar cador itu dipakai. Ini sepantaran SMP kali ya. SMP, SMA gitu. Jadi mereka tetap pakai seragam dan di luarnya tetap pakai cador. Ini kemudian ini ada di jendela. Saya katakan mau difoto dia mau ya udah difoto gitu. Seperti itu. Nah ini di halte-nya halte bis. Nah ini kota Yatsnya ini. Mereka suka warna-warni. Berwarna-warni kotanya. Oh jual makanan. Nah ini. Nah masjid ini yang ada di uang Iran. Nah balik lagi. Setiap malam jadi rata-rata di Iran itu setiap malam itu bangunan-bangunan berlampu. Makanya saya bilang listrik di sana poya-poya gitu. Jadi semua-semua berlampu gitu. Jadi pada saat malam ini warnanya jadi kesannya itu biru. Jadi dikatakan juga blue moss. Jadi masjid biru. Siang-siang seperti ini. Tuh. Ya sama dengan uang 200. Nah kondisi di sekitar masjidnya begini nih. Mobil motornya ya begitulah ada yang tua-tua begitu. Kereta tuanya. Kenapa? Ada kereta tua itu. Oh iya kalau yang senang kereta tua di sana banyak banget. Saya ada fotoin juga sih koleksi juga. Foto-foto kereta tua di sepeda motor tua di Iran. Nah ini Jagros Mountain. Nah ini mulai ke daerah pegunungan es yang lain yaitu. Nah ini rumah-rumah di sana begini nih kotak-kotak begini. Jadi nggak ada yang ngecat warna ungu, warna kuning, warna biru gitu. Jadi rata-rata warnanya warna-warna tanah gitu. Seperti itu. Kayaknya posisi rumah atau kampung selalu berada di lembah ya mungkin. Angin. Dari badai pasir ya. Iya badai pasir gitu angin. Jadi untuk camping di gurun itu juga kita harus lihat bulan-bulannya juga. Pada saat bulan Februari itu anginnya kencang. Dan masih dingin ya. Udah nggak kuat deh itu kalau misalnya kita camping di gurun pada saat bulan Desember sampai April itu. Kemarin saya camping itu bulan Oktober. Jadi walaupun tetap dingin tapi masih bisa ditahan lah gitu. Tapi kalau di musim dingin udah pasti nggak kuat dan anginnya juga kencang. Kita ambil camping itu juga di lembahnya gitu kan untuk menghindari angin. Nah pada bulan April itu adalah musim semi ya. Jadi ada tulip. Ada bunga. Ini bunga khas di Iran. Nih. Namanya ini apa ini. Ya malatinnya lah baru saya cari. Ini khas di pegunungan Jagros gitu. Dan memang. Dan tulip juga pada saat itu juga banyak-banyak bermekaran. Nah ini kita masuk ke kaum nomad saya katakan tadi. Oh ya di sana tuh anak-anaknya perempuan-perempuannya juga cantik-cantik banget gitu kan. Dan cowoknya juga mungkin ganteng-ganteng banget gitu. Karena Persia ya. Ini anak nih. Kita ke nomad nih sekarang. Apakah mereka boleh difoto? Karena kita udah izin boleh difoto. Karena kita camping di rumahnya mereka. Ini saya katakan tadi. Camping di mana? Camping ya. Camping di rumah mereka. Jadi kita pakai tenda. Numpang di halaman mereka gitu. Seperti itu. Ya mereka ya tidurnya. Ini ada saya cari nomornya ya. Nih. Jadi di kanan ini adalah tendanya mereka. Tenda besar ya. Ya. Tenda besar. Jadi mereka hanya meletakkan barang-barang mereka ini. Nanti pada saat mereka mau pindah ya itu dipindah semua. Pindah semua. Nah ini saya katakan tadi mobil yang diberi bantuan dari pemerintah Iran. Bagi mereka. Jadi mereka pindah sama mobilnya ini. Sama domba-dombanya semua dibawa. Ini mereka suami istri. Ini anaknya. Ini keluarganya. Jadi ya mereka makan. Dan balik lagi toilet di mana? Everywhere gitu ya. Di mana aja mereka. Terus kita camping di mana? Ya sama ikut juga di mana aja. Tapi ya itu saya katakan balik lagi kalau kita mau. Kata penghasilan mereka. Kalau lihat dari sini berarti beternak itu ya atau bertanya atau apa? Ya mereka beternak. Jadi dombanya di sini ada foto domba ya. Mereka nah. Ini dombanya banyak. Jadi mereka beternak. Jadi dapatkan uang. Itu nanti barter dengan mungkin beras, dengan ayam, dengan bahan-bahan makanan. Ini dari hasil ternaknya mereka. Seperti itu. Mereka tinggal di gunung begini. Jadi ini pada saat itu ini masih ada salju di sini nih. Jadi ini. Jadi lumayan dingin. Jadi camping di sini juga lumayan dingin. Dan itu udah bulan Oktober ya. Udah masih ada musim panasnya itu. Ini ada yang nanya ini. Karena mereka nomaden gimana sekolah anak-anak. Terus ini kan nggak ada tempat mandi. Gimana yang mandinya ini? Oh yang mandi siapa ini ya? Merekanya. Ada sumber air sih di sini. Ada sumber air. Jadi seperti ada sungai gitu. Jadi mereka ngambil air minum. Buat mandi. Nggak tahu ya mandinya. Mandinya kapan gitu. Nggak tahu juga sih. Tapi buat keperluan makan, minum gitu. Ada air sumai. Tapi kalau pada saat kita di sana kita nggak mandi. Oh berarti turisnya nggak mandi ya. Kita nggak mandi. Karena hanya satu malam sih gitu kan. Jadi ya ditahan-tahan lah gitu kan. Tapi kalau tournya seminggu nggak mandi juga seminggu. Ya nggak tahu juga. Itu belum nyoba. Itu satu minggu. Ini nggak terus terang ini. Kenapa? Ada yang ditutupin soal mandi. Oh ini benar. Di sini kita satu malam. Satu malam tapi akhirnya dua malam sih. Jadinya nggak mandi. Karena abis dari sini kita camping di Kara. Jadi kalau misalnya. Kalian pernah nggak tahu soal anak-anak mereka soal sekolahnya dan juga. Kalau sekolah mereka rata-rata sih yang nomad ini tidak sekolah gitu kan. Tapi kalau misal sekolah ada sih kampung terdekat ada gitu kan. Ya ibaratnya ada yang sekolah ada yang enggak gitu kan. Tapi di perkampungan terdekat ada sekolah gitu. Tapi ya cukup jauh lah gitu. Tapi karena mereka ada kendaraan itu. Pick up itu mereka bisa mobile gitu. Seperti itu. Terus ada pertanyaan sekalian soal mereka nomaden ini. Itu berapa lama di satu tempat? Ini ada pertanyaan. Tergantung musim. Jadi bisa jadi tiga bulan sampai enam bulan. Jadi begitu musim berganti. Misalnya di utara musim dingin. Saat ini musim panas mereka ke daerah yang musim panas. Karena kan kalau udah salju semua juga kondisi rumah mereka seperti ini gitu kan. Enggak kuat juga gitu. Jadi berpindah. Jadi berpindah. Jadi setiap tergantung musim. Jadi pada saat musim dingin mereka udah pindah. Nanti di sini udah panas ya balik lagi gitu. Jadi tetap ada jejak mereka gitu. Jadi kalau misalnya dilihat ini seperti batu-batu. Tidak permanen gitu ya. Seperti batu karang gitu. Ditumpuk-tumpuk. Itu seperti dibagi-bagi ruangan gitu. Nah ini mereka menggunakan tenda-tenda besar. Seperti itu. Juga tanpa penutup yang ini ya. Ya begini aja terbuka begini gitu. Ya di situ masak. Di situ tidur. Di situ makan gitu. Terus siang ya mereka mengembala. Mengenal domba gitu. Soal misteri gimana pula tuh? Everywhere. Di gurun juga bisa ya. Luas gitu. Semua minik sendiri gitu kan. Ada gua juga di sini. Ada gua. Kita sempat naik ke gua juga. Ada gua. Mungkin di gua kali gitu kan. Gak tau juga nih. Nah ini. Jadi. Ini kalau kemarin kita ngomong-ngomong sih. Bapak ini. Umurnya 40 tahun. Ini. Ini. Umurnya 40 tahun katanya. Tapi gak tau benar apa enggak. Apun saya lihat kok. Masih. Udah kelihatan kayak. Kayak tua banget. Apakan. Jadi. Ini kehidupan mereka. Tapi pada saat kita kesini. Kita bawa makanan. Jadi udah bawa ayam. Ayam mentah ya. Yang udah dibumbuin gitu. Udah bawa roti peratai tadi. Udah bawa selai. Udah bawa minuman gitu kan. Minuman apa. Air mineral gitu. Jadi karena kan cuma satu hari gitu. Jadi mereka yang masak gitu. Masaknya rata-rata ya cuma bakar-bakaran doang. Gak ada digoreng-goreng. Jadi orang di sana itu jarang banget makan tuh digoreng. Jadi rata-rata dibakar. Nanti gitu. Nah. Oke gimana. Eh ini keluar ya. Share screen saya ya. Iya. Bahannya udah. Udah kan. Udah habis. Nah ada pertanyaan disini teman-teman. . Kita telah bertanya soal begal atau? Begal? Pernah kena begal nggak? Ah. Di mana, di mana, di mana, di mana. Begalnya di mana. Ya, di Iran maksudnya. Gak pernah. Gak pernah. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya saya sendiri juga ya untuknya gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini mau keliling Indonesia, baik sendiri ataupun sama teman-teman belum ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu ya. Ke India sendiri, ke China sendiri juga alhamdulillah sih aman-aman aja. Belum pernah kehilangan, belum pernah kecopetan, belum pernah dibegal atau apapun gitu ya. Untungnya ya gitu. Jadi ya jangan sampai deh. Jangan sampai gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya saya berjalan itu juga gitu. Gak terlalu aktif berbicara sama orang lain gitu ya. Kecuali kita perlu. Itu bertanya juga pada orang-orang ya. Mungkin security-nya atau kalau misalnya sepanjang kita bisa pakai internet, ya pakai internet. Di sana social media di-block tapi tetap bisa pakai VPN ya. Seperti itu. Kemudian baiknya kalau di sana juga beli SIM card sendiri gitu kan. Karena akan susah. Karena provider Indonesia juga gak bisa. Jadi cuma ada yang bisa SMS kalau gak salah. Karena nyoba itu dulu. Jadi tetap kita harus beli SIM card di sana. Gitu untuk ini. So, saya yang jelas buka Facebook, Instagram itu pakai VPN kalau salah. Tapi kebanyakan mereka tidak pakai WhatsApp tapi pakai Telegram kalau di sana. Gitu. Tapi... Gimana cara ibadah bagi agak Islam. Sementara mandi itu susah. Itu pertanyaan dari selamat. Oh ya. Kalau ibadah selama ini camping ya. Itu saya katakan tadi. Kalau misalnya untuk ibadah kan gak harus mandi ya. Kita tetap masih bisa berwudu karena ada air mengalir sungai kecil sih di dekat tenda kita gitu kan. Masalahnya air ada tapi gak kuat buat mandi. Intinya sih gitu juga gitu. Kalau misalnya ada air tapi buat mandi itu dingin gitu. Karena tadi aja gunungnya masih ada kelihatan puncaknya ada beres gitu. Padahal itu sudah bukan musim dingin ya. Sudah musim panas gitu. Tapi tetap masih ada esnya. Terus kalaupun misalnya ibadah yang lain. Kalau misalnya gak ada air di saya. Kadang-kadang saya kok udah gak kuat banget pakai air. Misalnya berwudu gitu sampai ya pakai tayamun gitu. Seperti itu. Terus kalaupun kita ada pertanyaan misalnya kita ibadah di masjid. Apakah mereka ini gak ada. Jadi mungkin bagi mereka kan semuanya memakai mukana warna hitam dengan cadur. Mereka itu aja bisa sholat gitu ya. Terus kemudian saya datang dengan mukana warna merah, mukana warna putih. Itu gak ada masalah bagi mereka juga. Jadi bukan sesuatu hal yang kita airnya dilarang masuk atau dilarang gak ada. Jadi itu saya katakan bahwa pada saat kita masuk ke Iran itu gambaran kita yang kekuatiran-kekuatiran kita untuk ke Iran itu semuanya hilang gitu di sana. Yang ada cuma keramahan mereka gitu kan. Mereka welcome kita datang. Bahkan itu saya katakan kita jadi turis ya diajak selfie sama mereka gitu kan. Kadang malu-malu gitu. Mau kelihatan gitu. Kalau mereka sebenarnya pengen ngajak kita selfie gitu. Cuma buat mengungkapin itu juga kadang-kadang mereka malu. Dan kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di tempat objek wisata gitu ya. Mereka lagi piknik. Kita pasti diajak duduk di situ. Jadi ayo sini gabung sama kita gitu kan. Kalau misalnya kita gak mau mereka suruh anak mereka ngasih kita makanan. Jadi misalnya apa kacam atau roti atau apa gitu. Mereka suruh kasihkan ke sana gitu. Jadi nanti ada anak kecilnya gitu atau siapa gitu ngasihkan ke kita gitu. Seperti itu. Bahkan pengalaman lain tuh pada saat udah kelaparan banget gitu ya. Kita nunggu di restoran tuh lama. Kita udah kelaparan. Karena mereka semuanya fresh from the oven. Jadi misalnya ayam dibakar ya dibakar pada saat kita pesan. Jadi gak ada nyetok gitu gak ada. Jadi nunggunya udah lumayan lama gitu. Jadi pada saat nunggu kita udah lapar. Kemudian ada bapak-bapak lagi makan. Mungkin kelihatan wajah kita kelaparan. Dia suruh ambil aja ambil. Jadi karena memang kita lagi lapar ya paksalah kita ambil. Itu juga masih bersisa. Masih bersisa akhirnya tetap dibawa pulang gitu. Jadi memang posinya banyak di sana. Jadi kalau untuk makan gak usah khawatir lah gitu. Kalau memang cocok dengan ayam, cocok dengan daging, daging sapi, daging ayam, daging kambing. Ikan juga ada. Tapi ikan jarang. Tapi ada. Tapi yang selalu ada itu pasti ayam. Dan nasi ada. Jadi jangan khawatir yang harus makan nasi. Takut gak ada nasi. Nasi ada. Nasinya enak lagi. Jadi seperti nasi pra itu yang seperti beras India itu. Tapi dia lembut. Jadi gak keras gitu. Kayak biryani gitu ya? Iya seperti nasi biryani itu. Enak kok nasi Iran. Mungkin kapan-kapan mau saya bawa juga sekilo dua kilo. Oke ada ini lagi. Kira-kira mau tanya apa gitu. Jadi ada pertanyaan dari Darli. Sarmi, pengalaman apa yang paling menarik saat Mbak Kray motret di Iran? Pengalamannya memang pertama kali ya kita motret di Iran itu kita kan kita pengen menunjukkan identitas motret kita gitu ya. Cari, oh kalau perempuan itu ternyata pakai cadur gitu kan. Itu mengandalkan dia di Iran gitu kan. Laki-lakinya itu pakai sorban itu. Kemudian apa dengan janggut putih segala macam. Nah pertama kali itu memang bingung juga ini motretnya bagaimana. Udah gitu wajah mereka itu kan jarang terlihat gitu kan. Terus tantangannya itu mereka selalu pakai hitam. Kontrasnya tinggi gitu kan. Seperti itu. Silhouette jadinya ya? Iya jadi seperti silhouette. Jadi sebenarnya sebuah tantangan nih. Gimana nih motret orang pakai cadur, pakai hitam semua. Tidak ada bentuknya gitu kan. Ibaratnya gitu kan. Untuk menunjukkan identitas itu foto kita jadi menarik. Seperti itu. Itu sebenarnya sebuah tantangan juga. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi pada orang-orang yang di Iran. Misalnya kalau laki-laki itu disekatakan mullah. Ataupun imamnya gitu kan. Apakah mereka boleh dipotong gitu atau enggak. Itu balik lagi semuanya sebenarnya bisa dikomunikasikan. Dan itu jangan khawatir rata-rata mereka juga paham bahasa Inggris gitu. Jadi intinya semuanya bisa diajak komunikasi di sana. Jadi enggak ada yang mungkin. Saya malah belum pernah ketemu orang marah-marah di sana loh. Iya. Jadi orang marah-marah mungkin apa kendaraan di klakson apa segala macam. Atau ada. Ini tuh kayaknya belum pernah gitu. Jadi sepertinya emang ngalir aja begitu kehidupan di sana. Enggak ada yang darah tinggi ya. Padahal makanannya semua kambing atau daging-daging. Saya yang kaget sendiri. Karena apa? Karena mereka makan kambing ya. Makan daging begitu. Dan minumnya jadi kalau kita di restoran itu. Di tempat kita makan. Enggak mau warung atau restoran ya. Sama aja itu. Itu minumannya tuh soft drink. Jadi kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite. Itu tuh banyak di sana. Nah, jadi yang suka soft drink di sana selalu. Jadi kita malah, aduh kok minum ini. Kita sendiri yang stress. Udah makan daging, makan soft drink lagi, soda lagi gitu kan. Nyari air mineral gitu agak susah. Bukan susah sih ada. Tapi kita aneh gitu loh kalau kita minumnya itu gitu. Tapi ada. Jadi enggak susah juga nyarinya. Tapi selalu yang disodorin itu kayak misalnya kita makan itu. Yang disodorin itu teh tawar ya. Nah, di sana teh tawarnya itu soft drink gitu. Jadi begitu datang ditawarin soft drink. Langsung soft drink gitu. Langsung plek 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 soft drink gitu. Baru nunggu makanan. Ya ibaratnya gitu loh. Saya katakan teh tawar. Kita langsung dikasih teh tawar gitu. Seperti itu kalau di sana. Ini ada pertanyaan dari Andar nih. Sebutan kaum laki-laki dan perempuan di Iran itu apa mbak? Apa ya? Aduh saya lupa lagi itu sebutannya. Saya lupa itu sebutannya. Karena kalau misalnya kita berjalan juga kadang ya kadang kita kurang untuk komunikasi. Karena kurang komunikasi dengan mereka kecuali yang di nomad itu. Di nomad itu mereka enggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita pakai bahasa tubuh aja gitu. Mau ini ya senyum. Jadi manggil orang gitu. Pak-pak gitu gimana? Dia pakai bahasa Inggris aja selalu. Pakai bahasa Inggris. Syukur-syukur dia paham gitu kan. Tapi kalau... Tapi rata-rata sih sepertinya paham ya gitu. Kecuali ya itu tadi. Kalau di pedesaan-pedesaan sekali gitu. Baru mereka kurang paham. Tapi kalau misalnya kita masih di perkotaan. Di daerah yang rame begitu. Rata-rata mereka paham bahasa Inggris. Dan selalu mereka tuh takjub. Kalau lihat ada. Bahkan ada mungkin bingung juga orang Indonesia. Indonesia itu dimana juga mungkin enggak ngerti mereka. Jadi... Aneh aja bagi mereka. Ada orang Indonesia kesana gitu kan. Jadi... Mereka sebut kita Indonesia. Indonesia gitu. Seperti itu. Tapi mereka baik-baik semuanya. Jadi mungkin... Menurut saya sih enggak usah khawatir gitu ya. Menurut saya sih enggak usah khawatir kok. Misalnya kesana. Wah Iran katanya mau bunuh diri kesana gitu kan. Nanti kena bom. Kena apa gitu kan. Baik-baik aja kok disana. Baik-baik aja. Kan kalau beritanya kan selalu ada konflik perang di situ. Itu kan di ibaratnya. Misalnya konflik itu di perbatasan. Perbatasan itu. Jadi kalau misalnya tadi lihat peta. Maka tadi saya tunjukkan di peta. Posisi Iran itu dimana. Perbatasan dengan Irak itu dimana. Jauh banget gitu. Sementara Iran itu. Indonesia disatukan semua. Kepulauannya juga. Masih kalah besar sama Iran gitu. Jadi luas banget. Tapi memang mereka enggak ada. Daerah pantainya itu jauh gitu. Kan kalau kita kan karena pulauan pantai-pantai. Makanya tadi garamnya itu tadi dari itu tadi. Danau tadi. Kebutuhan garamnya mereka. Ada yang berminat ke Iran? Bang Joni? Kayaknya banyak yang minat ini. Karena pertanyaan banyak ini soal biaya. Nah kalau di bulan ini. Di bulan September itu biasanya ada ini. Perayaan itu sangat bagus sebenarnya. Perayaan Hasan Hussein. Di Indonesia sendiri juga ada ya. Perayaan Hasan Hussein itu. Memperingati Hasan dan Hussein. Itu seperti di, kalau di Lampung itu. Eh kok Lampung. Di Bengkulu itu ada Tabot. Ya. Itu juga memperingati Hasan dan Hussein. Kemudian kalau di Sumatera Barat itu ada Tabwe Pariyaman. Nah di mana? Di Iran itu ada namanya... Tadak lupa saya ya. Nah jadi itu ada peringatan acara Hasan dan Hussein itu. Itu bagus-bagus sebenarnya. Jadi rencana saya nih. Rencana saya nih karena di April ini batal. Kita lihat situasi apakah nanti COVID-19 ini di September sudah aman. Jadi karena itu acara itu adalah di bulan, sekitar bulan September. Seperti itu. Nah di bulan September itu kondisinya sudah tidak musim dingin. Jadi memang memasuki musim dingin tapi tidak dingin. Sudah mulai ya. Iya. Jadi kondisinya lebih hangat lah. Lebih hangat. Tapi kalau bulan Juni sampai Agustus itu musim panas. Jadi tidak disarankan untuk ke Iran itu pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu. Juni, Juli itu paling panas di Iran. Jadi kita kalau misalnya ke gurun itu tadi, wah sudah pasti panas banget. Makanya pas waktu Februari, April saya ke gurun itu mungkin orang bingung. Ini ke gurun kok pakai jaket. Karena memang dingin, dingin banget. Sudah dingin tambah angin lagi kan. Dan untuk camping juga tidak memungkinkan. Berarti secara umum walaupun daerah panas kita kenal Iran itu, padahal hanya beberapa bulan saja yang benar-benar panas ya. Iya, sisanya itu dingin gitu. Jadi di Desember sampai April itu masih dingin. Iya, makanya kan kemarin beritanya mulai dari Februari, Maret, April itu kan masih dingin itu ya. Iya. Nah mungkin orang mengira di sana panas padahal dingin. Saya lihat juga orang pakai jaket kan. Iya, benar. Makanya di musim dingin itu kan COVID itu juga marah kan. Karena dia suka dingin kan. Termasuk di Wuhan kan dingin waktu itu. Iya, iya. Nah mungkin dikira orang itu bahwa musim panas di Iran. Padahal kan tidak. Iya, iya. Nah itu. Jadi ada orang persepsi di sana marah. Karena apa namanya, di sana kan panas kok COVID-nya bisa berkembang cepat. Padahal sebenarnya lagi dingin kan gitu. Iya, lagi dingin. Ya itu mungkin yang banyak orang enggak tahu. Iya. Karena ada yang gurun itu. Jadi gambarannya semuanya itu panas. Karena kan kalau di Indonesia yang gurun itu semuanya rata-rata kan di daerah panas. Iya, iya, iya. Padahal salju juga banyak di sana ya. Iya, bisa main ski. Jadi makanya bilang Iran itu komplit banget gitu. Gurunnya ada, mau ke salju juga ada, tulipnya juga ada gitu kan. Kaum-kaum nomadnya juga ada gitu. Itu baru lima provinsi yang saya kunjungin di Iran ya. Sementara mereka kan 30 provinsi gitu kan. Belum yang ke lain-lainnya gitu. Jadi ya penasaran aja sih tadinya. Sebenarnya ya itu. Kenapa ke Iran? Karena penasaran aja kenapa sih apa bener itu Iran itu semenakutkan itu gitu. Awalnya sih begitu dulu. Nah kemudian ternyata ya enggak gitu kan. Sama dengan waktu ke India juga gitu. Katanya buat cewek mengerikan, bahaya segala macam. Penasaran lagi. Coba sih gitu kan. Ya balik lagi sih keputusannya, kesimpulannya bukan keputusan. Kesimpulannya itu sebenarnya sih bagaimana kita aja sendiri sih sebenarnya. Keamanan itu bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghindari hal-hal yang mungkin membahayakan buat diri kita sendiri. Nah ini udah mulai banyak yang tanya-tanya nih soal visa, soal biaya, dan sebagainya nih. Apakah biaya 20 juta ini berapa hari bisa? Apakah itu termasuk tiket? Nah gimana itu? Oke, oke. Nah ini kalau misalnya saya bawa teman-teman ya, selama 9 hari pulang pergi, atau 9 sampai 10 hari pulang pergi gitu kan. Sementara perjalanan aja itu bisa dikatakan 24 jam udah hilang ya dalam perjalanan. Ya bersih-bersihnya sih 8 hari, 9 hari gitu ya. Nah itu kemarin saya buat harga itu misalnya untuk trip satu orang itu 14,8 juta, itu sudah hotel, mobil, makan, itu di luar tiket. Jadi tiket ini saya tidak beranikan include. Kalau dulu sih berani include, karena ada RSEA. Tapi sekarang tiketnya yang ini yang tidak lagi RSEA, sehingga saya keluarkan itu. Rata-rata tiket berapa? Tiket PP itu kalau start dari Malaysia itu naik Emirate kemarin sekitar 12 juta PP. Tapi kalau misalnya naik dari Jakarta juga ada, cuman biayanya lebih mahal. Jadi kalau misalnya startnya dari Jakarta dari Emirate itu sekitar 20 juta PP. Cuman karena saya startnya dari mana? Dari Malaysia itu jadi sekitar 11 jutaan PP. Jadi selisihnya lumayan banyak. Jadi kadang-kadang kita nge-trip itu juga kadang-kadang memilih, apa ya, mungkin alternatif-alternatif yang bisa dipakai pada saat menekan harga itu seperti apa. Kalau memang masih bisa kita tekan ya, kita tekan harganya. Karena itu tadi, apakah bisa harga diperkecil lagi, siasatannya seperti itu. Jadi tidak dari Jakarta, tapi kita startnya. Kalau dari Jakarta ke Kuala Lumpur kan murah. Tiketnya bisa banyak maskapai, ada Lion, ada RSEA, ada apapun itu sekitar mungkin di bawah 1 juta dapat. Nah baru kita startnya nanti dari Kuala Lumpur. Walaupun ada sebenarnya yang dari Jakarta langsung. Seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya waktu sudah cukup untuk pertanyaan. Ini cuma ada permintaan mungkin yang terakhir. Ada yang pingin ditampilinnya blognya Mbak Rayani. Mungkin ini pasti mau nanya lebih dalam ya. Pingin ditampilin lagi blognya. Oke, oke. Kak Ayani nanti tolong kasih satu pertanyaan ya. Oke. Untuk supaya teman-teman bisa dapat hadiah satu. Oh gitu, pertanyaannya apa ya? Ini gimana ya? Oke. Sambil ditampilin aja dulu ininya blognya. Mungkin alamatnya untuk orang-orang. Oke, oh ini nih. Dilihat ya. Oke, itu ya. Sudah ditampilin. Nah, silakan di Google, di apa, dilihat di website. Nah, sekalian. Jadi ini apa, sebuahnya YouTube, Instagram, Twitternya saya pakai Rayanim. Rayanim, Rayanim, sebenarnya Rayanim. Jadi biar lebih gampang. Iya, iya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya saya lebih, setiap perjalanan itu rata-rata saya buat YouTube ya. Jadi bisa dikatakan, tapi YouTube begitu lah. Asalnya sekedar dokumentasi perjalanan saya aja. Jadi kalau misalnya nih teman-teman pengen lihat kondisi di Iran itu seperti apa. Seperti apa, itu ada folder khusus Iran, mungkin folder khusus India, folder khusus Nepal, seperti itu. Yang mungkin tidak puas dengan gambaran fotonya, mungkin mau tahu kondisi alamnya di sana seperti apa, itu bisa kunjungin di YouTube saya. YouTube saya ada. Sama juga nih, Rayanim. Kemudian di Instagram juga ada. Di website ini saya hanya Indonesia. Baru Indonesia aja, belum saya masukin yang lain. Kalau ini tulisan-tulisan perjalanan saya. Oke, enggak. Jadi ini kita sekarang masuk ke... Ini kebetulan udah berbuka di sini, saya berbuka dulu bentar ya. Oh iya. Sambil ngobrol aja enggak apa-apa, udah ada tehnya di sini. Kalian siapkan satu pertanyaan ini, permintaan dari Bang Petrus untuk siapa yang mendapatkan hadiah. Oh gitu. Yang pertanyaannya dari siapa ini? Dari Kayani aja. Oh gitu. Buat berapa orang? Satu aja pertanyaannya. Oh satu aja pertanyaannya. Jadi nanti mereka jawab di chat, kita lihat mana yang benar gitu. Oh gitu. Oke, oke, oke. Oke. Apa ya? Mungkin sebutkan aja kira-kira dua destinasi di Iran. Wisata-destinasi wisata di Iran. Dua aja ya? Udah banyak yang nulis itu. Tukang ketik udah masuk. Silahkan. Kak, ini lihat mana yang... Mana nih? Lihat aja sekalian chatnya. Mana yang berhak itu. Yang pertama menjawab itu yang paling berhak. Bukan daerahnya ya. Bukan daerahnya, nama destinasinya. Misalnya kalau di Teheran apa, atau di Isfahan apa. Ada yang salah jawab itu berarti. Dua aja, dua aja. Bukan nama kota ya, nama destinasi. Bukan, destinasinya. Misalnya masjid apa, gitu-gitu ya. Oke, ini udah ada nih. Siapa, Kak? Apa nih ya? Duluan tuh, sebentar dulu. Yang duluan jawab, yang duluan. Yang duluan jawab ya. Ini tapi baru lima orang aja jawab, enam orang. Ada lagi, ada lagi. Oke. Paling banyak nanti, yuk. Oke, ini ada yang jawab nih, Mbak. Ini mas atau kakak ini? Andar. Fakil bat dan fakil bazar. Oh, yang bener tuh ya? Andar ya? Bentar, dua-dua. Oke. Oke, teman-teman. Udah dapat ininya ya? Nggak usah ketik lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan mungkin yang tadi nih. Saya jawab sedikit nih. Lapan hari, udah, udah, maksudnya apa nih ya? Oh, sekali datang itu apakah semua dapat lima provinsi? Nggak ya. Jadi, biasanya untuk satu kali datang, sebuah hari itu mungkin sekitar dua atau tiga provinsi. Seperti itu. Jadi, balik lagi. Kalau misalnya di antara mungkin teman-teman nih, misalnya nih pengen ke Iran, bisa minta tolong dong buatin itinerary-nya. Mungkin satu minggu kemana, dua minggu kemana. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini. Oh, saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang saya buat itu campur. Ada alamnya, ada budayanya, ada belanjanya, seperti itu. Tapi mungkin aja, oh, saya nggak mau yang begitu. Misalnya saya mau camping aja di burun deh, sama Kang Nomad, gitu. Bisa seperti itu. Itu aja saya lihat, tadi pasarnya 4 kilometer, gimana jalaninnya? Iya, itu pasarnya aja ya, satu hari di situ hunting nggak cukup menurut saya. Jadi, jadi terata biasanya kalau diletakkan di pasar itu hanya beberapa jam, itu pasti kurang. Tapi kan sayang gitu ya, misalnya kita cuma ke Iran, cuma ke pasarnya aja, nggak ke tempat-tempat yang lain, udah tiketnya mahal, gitu kan. Ya, itu saya katakan, ya, sebaiknya sih, memang waktu 9-10 hari itu kadang-kadang juga cepet banget ya, udah habis, gitu. Jadi memang luas banget, Iran luas banget, dan memang banyak yang dikunjungin. Seperti itu. Oke, silakan Bang Petrus. Bang Joni kasih closing statement, nanti balik ke saya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Rai sudah memberikan kita pengetahuan ya, soal Iran yang menarik ya. Keren-keren ini fotonya ini. Kalau ada waktu juga saya pingin ikut ini kayaknya ke sana. Dan kalau ada rejek juga ya. Semoga. Mudah-mudahan nih, COVID-19 ini segera berakhir ya. Jadi, terima kasih atas sharing-nya. Sudah menambah pengetahuan kita soal Iran ya. Atau yang dulu dikenal dengan Persia ya. Yang kita buku-buku sejarah taunya itu Persia sangat keren ya. Sebagai peradaban tua ya. Yang sebelum Masih juga sudah dikenal. Ya, terima kasih kepada Mbak Rani. Selamat sore, salam sejahtera, selamat berbuka puasa. Saya lanjut kepada Mbak Petrus Loh. Terima kasih, Mbak Joni. Terima kasih, Kak Yani. Luar biasa ini. Kita, mata kita terbuka berbisata itu, Iran itu rupanya seperti ini. Tadi saya lihat itu yang di bawah jembatan itu, wah kok bisa mau piknik ya. Itu sesuatu yang kalau di sini kan di bawah jembatan itu serem-serem banget. Iya, kemarin waktu saya di situ itu waktu ke sana itu lihat mereka seperti itu, mereka langsung sini-sini-sini gitu. Diajak gabung, kita aja diajak gabung. Gak mau itu kayak yang sebuah tabu gitu. Jadi mereka tetap kasihkan minuman. Akhirnya minuman itu ya kita minum juga gitu. Jadi, di sana ya itu saya katakan ramah sekali gitu kan terhadap kita tamu sendiri gitu. Jadi, kalau lapar mungkin kita mepet-mepet mereka aja piknik gitu, dapat makanan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini. Besok jam yang sama di jam 4 kita tetap ada. Ada Mas Agus Nonot tentang street. Nanti sebentar lagi saya akan publish flyernya. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. mudah-mudahan hari-hari kita kita lakui dan kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini mudah-mudahan memberikan inspirasi buat teman-teman selagi yang ada di rumah. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Semoga kita tetap sehat selalu dan teman-teman yang sedang mau buka puasa. Ini sudah waktunya kalau Indonesia terima kasih. Kak Yanis sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Kita sudah mendapat berkual ilmu dan inspirasi di sini. Sampai ketemu besok semuanya. Salam. Jadi ini saya akan buka. Silakan kalau mau saya dapat berjalan-jalan. Belum kita close-nya. Belum kita ini. Silakan yang mau say hello mau apa-apa dengan saya tidak boleh. Terima kasih. Semuanya. Selamat Pak Petrus. Mantap. Hatrip, Abraham, Mas Yurigo, Bang Jondi, Anjar, Bang Dari, Mas Agung. Makasih banyak. Kemarin Indonesia Barat sudah bawa pulang hadir jadi kembali ke Papo lagi. Ya, sudah lama juga tidak ke Papo. sudah lama tidak ke Papua terakhir. Tahun berapa ya? 2018 atau 2017? Semua dari macer-macer ya ini ya? Berselan kayaknya ini di kita ini banyak dari Papua ini. Oh ya, gitu. Terpati. ini di Sarmie ya temennya Mas Irvak ya? Saya belum pernah ke Sarmie. Kalau Papua saya baru ke Biak, Jayapura, Timika, Wamena, Manakwari, Pugunangan Arfak. Baru itu. Berarti Sorong yang belum datangnya nih. Oh, Sorong udah. Raja Ampat udah. Pertama kali ke Papua itu ke Biak, kemudian ke Raja Ampat. Yang belum itu ke Nabire sama ke Merauke. Jadi lagu saya sekarang masih dari Sabang sampai Jayapura. Karena Sabangnya udah. Apa, Merauke-nya belum. Jadi lagu saya adalah dari Sabang sampai Jayapura. Mau ke Marauke belum jadi-jadi. Padahal tinggal turun ya dari Jayapura. Tinggal tarik garis lurus. Nanti nih mudah-mudahan ke Oh ya, teman-teman di Sumut, saya mau nanya ada info ini nggak ya pemakaman ada Batak yang tahu saya tuh ada yang mirip-mirip seperti Torajel. Saya belum pernah daerah Toba kali ya. Atau daerah Tapanuli. Maksudnya tidak dimakamkan Cina gitu ya. Iya, yang pemakaman adat yang adat banget gitu. bikin potret gitu. Cuma belum pernah dapat infonya gitu. Mungkin nanti coba kita cari. Bang Joni. Yup. Bang Joni, tadi Kak Yan nanyain ada yang istifahat, upacara pemakaman mewah di Sumut. Ada sih satu namanya Mangokal Holi. Jadi Mangokal Holi itu sebenarnya semacam menguburkan atau menggali kembali tulang belulang dari beberapa apa namanya turunan atau generasi. jadi itu satu sampai tiga generasi ke bawah nanti disatukan di satu tempat tugu. Nah, akhirnya itu kan melibatkan banyak keluarga dan rame. Jadi itu termasuk pesta besar. Nah, itu memang sangat jarang sekarang karena itu kan artinya kan yang dikuburkan itu mungkin di atas sepuluh tahun. Coba kita bayangkan dari tiga atau empat generasi ke bawah sejak mulai dari nenek-nenek saya. Acara itu sangat-sangat jarang sih tapi ada. Ada. Nanti kalau misalnya ada infonya itu nanti enggak tolong saya di-infoin. Ya, memang banyak yang nanyakan itu ke saya tapi kadang-kadang infonya terlepas udah lewat baru tahu gitu. Saya juga pingin nanti kalau ada pun acara itu saya akan sharing lah. Bisa apa bang? Kayak tulang dibersihin atau enggak? Ya, dibersihkan. Jadi misalnya nenek kita nanti sampai ke atas nanti satu nenek itu kan banyak generasinya. Ke bawahnya bisa apa terus ke bawahnya lagi, ke bawahnya Jadi seperti tradisi ganti baju mayat mak nenek yang di Toraja itu juga ya? Boleh dibilang tapi ini nanti tulang belulangnya dengan tangkorannya disusun lagi nanti di satu kayak piring dan juga ada petinya peti-peti-peti yang buat untuk apa itu aja tulang belulang itu. Nanti itu oleh beberapa keluarga itu akan di apa namanya di kayak di arak rame-rame rame-rame jadi nanti mereka mengadakan macam pacara untuk kumpulkan itu di suatu tempat yang sudah dibangkan tubuhnya tempatnya jadi berkumpul keluarga dari berbagai daerah untuk mengadakan acara itu jadi bisa aja ada apa namanya kuburannya atau tempat tulang belulangnya itu dari kota lain dari tempat lain gitu tapi nanti di satu tempat itu akan disatukan dan ada prosesi dan segala macam oke mudah-mudahan nanti bisa ke sana lagi saya juga udah lama juga ke Medan ke Medan kemarin 2019 sebentar cuma satu hari itu ada kebetulan ada kekonakan saya menikah jadi sebentar aja tapi terakhir ketoba tapi terakhir ketoba saya nginep di rumahnya itu loh Bang Huta Barat oh Sebastian iya iya tahun 2016 oh udah lama ya saya keliling keliling toba waktu itu lagi ada ada kerjaan buat motret gitu kan jadi jadi kadang-kadang mau apa ya mau sekarang kan kalau ke toba lebih dekat ke si langit iya jadi kadang-kadang dari si langit langsung balik gitu padahal sebenarnya masih pengen muter-muter sebenarnya kan toba itu kan luas kalau mau dikunjungi semua juga kan sebenarnya paling tidak 45 hari lah iya destin yang ini lah 45 hari untuk bisa tarik langit iya nih belum dapat spot ada fotografer sumut nih saya nih di toba iya yang ditemani fotografer juga karena belum toba itu kan agak banyak seolah-olah orang banyak tahu padahal sebenarnya nggak tahu mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan dan rezeki oke teman-teman cukup sudah pada buka puasa yang buka kalau kalau udah cukup saya tutup ya terima kasih teman-teman ada pasangan di sini saya dan yang lain-lain Bang Irva dari tadi sembunyi aja makan Pak lagi makan Pak oke terima kasih ya semua selamat sore selamat berbuka selamat sore terima kasih semuanya ya sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi terima kasih selamat menikmati